Badai, Awan, Angin Jilid 20. Bab 57. Kiong Chao Bun dikalahkan oleh Tem Ye Uchong, Kong San Po mendapat undangan dari Hon Hie San. Sesudah mendapat berbagai petunjuk dari Kong San Po dan bagaimana mengobati orang yang terkena huahiatu, bukan main girangnya Kiong Chao Bun. Pada saat memberikan petunjuk terpaksa Seng Calon menantu menerangkan inti ilmu huahiatu itu pada Seng Calon mertua. Maka secara tidak langsung Kiong Chao Bun mendapat inti ilmu huahiatu yang dia idam-idamkan itu. Sesudah dirasa cukup paham, Kiong Chao Bun pergi akan mengobati orang-orang Hei Sah Pang yang terkena racun itu. Tak lama dia sudah kembali lagi menemui kedua anak muda itu. Saat kembali itulah dia mengajak orang-orang yang telah dia obati. Bukan main kagetnya Kong San Po, dalam waktu singkat Seng Calon mertua mampu mengobati orang-orang Hei Sah Pang yang terluka itu. Orang-orang itu memberi hormat sambil mengaturkan terima kasih pada Kong San Po. Eh, kenapa kau berterima kasih padaku? Yang mengobati kalian adalah Kiong Lo Cian Pue, bukan aku kata Kong San Po kaget. Kami harus mengucapkan terima kasih padamu, karena Kiong Cian Pue bilang, kaulah yang memohon pada beliau agar beliau mengobati kami kata Angkin. Ciu Tai Peng ikut bicara. Kiong Tucu, terima kasih kau mau datang. Apa tidak sebaiknya kau tinggal beberapa hari di tempat kami kata Ciu Tai Peng dengan ramah. Siapa kesudian tinggal di tempatmu kata Kiong Chao Bun ketus. Kong San Po, Myun, ayo kita pergi. Tangan kanan meraih tangan Kong San Po, tangan yang lain menuntun putrinya. Dengan setengah diseret Kong San Po terpaksa mengikutinya. Diperlakukan demikian di depan orang banyak, tentu saja korik San Po jadi merasa tak enak hati. Paman, aku sudah janji akan ikut, maka itu aku tidak akan ingkar janji. Tolong Paman jangan menyeretku karena aku bisa berjalan sendiri, kata Kong San Po memohon. Baik, tapi ingat jangan coba-coba berbuat macam-macam, kata Kiong Chao Bun. Ayo, ikuti kami. Saat itu tiba-tiba terdengar suara seruling yang berkumandang dari jarak jauh. Di pelinga Kong San Po suara seruling itu jelas sekali, sedang Myun tidak mendengarnya. Saat itu Kong San Po langsung tahu, itu suara seruling bulim Tian Kiao Tem Ye U Cong. Maka itu Kong San Po pun berteriak keras. Paman Tem, aku ada. Tanda petik. Belum selesai teriakan Kong San Po. Suara Kong San Po terhenti karena dia langsung ditotok oleh Kiong Chao Bun yang tak ingin pemuda itu memberitahu tempat mereka berada. Melihat sikap ayahnya itu Kiong Myun yang ada di sampingnya langsung menarik tangan ayahnya. Dengan demikian totokan seng ayah tidak tepat benar mengenai kekasihnya. Ayah kenapa kau berbuat begitu kata Nona Kiong. Untung dalam kagetnya Kong San Po masih sempat melompat. Jangan mengeluarkan suara apa-apa ancam Kiong Chao Bun dengan bengis. Paman jangan khawatir, aku akan memegang janjiku. Suara seruling itu milik Paman Tem yang datang ingin menemuiku kata Kong San Po. Tidak bisa ancam Kiong Chao Bun yang akan segera menarik tangan anak muda itu. Adat Kong San Po agak pemarah. Dia tidak mau diperlakukan seperti anak kecil. Paman, jika kau main paksa, aku akan menolak ikut denganmu kata Kong San Po tegas. Untuk menghadapi segala kemungkinan dia membuka payong besinya, karena khawatir Kiong Chao Bun menyerangnya. Ketika mereka sedang adu mulut Tem Ye U Cong sudah muncul di antara mereka. Oha, rupanya si iblis tua, jadi kau ada di sini? Beraninya kau membuat susah keponakanku kata Tem Ye U Cong. Hektometer. Siapa bilang aku menyusahkan keponakanmu bentak Kiong Chao Bun. Paman Tem, kau jangan salah mengerti pada Paman Kiong. Akulah yang suka ikut dengan beliau kata Kong San Po. Jadi kau yang bersedia ikut dengannya? Kau mau kemana kata Tem Ye U Cong? Ke Hektang Chu memenuhi janjiku dan akan tinggal di sana selama satu tahun, kata Kong San Po. Kenapa begitu desak Tem Ye U Cong? Kiong Chao Bun tertawa terbahak-bahak. Apa kau belum tahu, dia akan calon menantuku kata Kiong Chao Bun. Tem Ye U Cong sudah menduga mungkin karena Kong San Po telah jatuh cinta pada anak gadis Kiong Chao Bun, dia jadi lupa pada tugasnya. Maka itu Tem Ye U Cong langsung menegurnya. Kong San Po, sekalipun kau mau ikut dengan calon. Bukan Paman, bukan untuk menikah. Aku kesana hanya untuk menepati janjiku kata Kong San Po. Kenapa kau berjanji begitu padanya, kata Tem Ye U Cong? Mendengar tanya jawab itu Kiong Chao Bun kesal juga. Dia tertawa terbahak-bahak. Kong San Po, kau boleh mengatakannya terus terang padanya, kata Kiong Chao Bun. Dengan demikian dia tidak menuduhku menpaksa. Kong San Po lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Tem Ye U Cong agak curiga saat mendengar calon mertua Kong San Po bisa mengobati orang terkena jurus Hua Hiya Tu. Eh, sejak kapan kau bisa mengobati serangan Hua Hiya Tu kata Tem Ye U Cong pada Kiong Chao Bun. Saat itu Kiong Chao Bun sadar, Tem Ye U Cong tidak bisa dibohongi. Maka sambil mendengus dia menjawab. Tem Ye U Cong, kau jangan terlalu memandang ringan pada orang lain kata Kiong Chao Bun. Sekalipun aku tidak bisa, masakan menantuku tak bisa? Kong San Po, jadi kau telah mengajari Kero mengobatinya kata Tem Ye U Cong. Benar, Paman Tem, jawab Kong San Po dengan jujur. Sambil menggelengkan kepalanya Tem Ye U Cong berkata lagi. Perbuatan itu tidak benar kata Tem Ye U Cong. Apanya yang tidak benar kata Chao Bun kurang. Senang. Dengar baik-baik, kata Tem Ye U Cong. Dia bisa mengobati luka terkena Hua Hiya Tu karena sejak kecil dia sudah tersiksa oleh ilmu itu. Untung Beng Beng Tai Su mengajari dia luakang hingga lukanya sembuh. Jika tidak karena Beng Beng Tai Su, sekalipun ayahnya hidup kembali dia tidak akan mampu menyembuhkannya. Apalagi kau yang hanya tahu weh eh, keng kaum siap hei, golongan sesat. Sekalipun kau sudah diberitahu caranya dan aku yakin kau tidak akan berhasil menyembuhkannya, sekalipun selama setahun kau mempelajarinya. Mana bisa kau menyembuhkan mereka dalam waktu sesingkat itu? Tapi jika buktinya sudah terjadi, apa yang hendak kau katakan bentak Yong Chao Bun? Jika kau tidak percaya padaku, silakan kau temui orang Hei Sah Pang yang telah kusembuhkan itu. Sudah aku tak punya waktu lagi untuk bicara denganmu. Dia sudah akan menarik tangan Kong San Po dan puterinya hendak langsung pergi. Tunggu dulu kata Tem Ye U Cong. Eh eh ha, apa mau musih kata Kiong Chao Bun gemas sekali. Dia dengan rela mau ikut denganku, lalu apa urusannya denganmu? Maaf, bukan itu masalahnya, kata Tem Ye U Cong. Aku dengarkah sudah mahir ilmu Cip Set Chiang, kedatanganku ini justru ingin menjajal ilmu itu. Hektometer. Rupanya kau sengaja ingin mencari masalah denganku. Dengar baik-baik, aku bukan takut padamu. Tapi sekarang aku tak punya waktu meladenimu kata Kiong Chao Bun. Mengapa kau harus terburu-buru kata Tem Ye U Cong? Di kalangan Kang Ong saling menjajal ilmu itu soal biasa. Mari kabulkan permintaanku, beberapa jurus pun tak apa. Karena sulit untuk menghindar tantangan itu, Kiong Chao Bun terpaksa menjawab. Jika kita hanya saling menjajal, baiklah. Tapi tidak boleh saling melukai kata Kiong Chao Bun menegaskan. Dari pembicaraan antara Kiong Chao Bun dengan Tem Ye U Cong ada bagian yang membuat Kong San Po curiga dan sangsi. Mengapa Paman Kiong ingin buru-buru pergi mengajakku ke pulaunya pikir Kong San Po? Jelas kata-kata Paman Kiong karena dia takut Paman Tem menghalangi kepergianku. Sesudah saling memberi hormat Kiong Chao Bun langsung menyerang. Tem Ye U Cong menangkis serangan pertama lawan. Bagus, seranganmu boleh juga kata Tem Ye U Cong. Ketika Tem Ye U Cong bergerak menggunakan seruling besinya, tak lama bayangan seruling bergerak ke berbagai arah, sasarannya jalan darah di tubuh Kiong Chao Bun karena Tem Ye U Cong tahu Kiong Chao Bun lihai, dia langsung mengurung lawannya dengan serangan hebatnya. Tapi dia juga sudah berencana, jika dia kalah dia akan segera meninggalkan lawannya itu. Baik Kong San Po maupun Niyun yang menyaksikan pertarungan tingkat tinggi itu jadi terpesona. Dalam serangannya Tem Ye U Cong sering memakai jurus yang berubah-ubah. Sedang serangan Kiong Chao Bun terlihat monoton, hanya dengan tujuh jurus sesuai namanya Cik Sat Chiang. Selang beberapa saat sudah terlihat kewalahan menghadapi serangan Tem Ye U Cong yang lihai. Kong San Po kagum bukan main. Dalam menak Kiong Chao Bun pun sudah direncanakan, jika kalah oleh Tem Ye U Cong dia akan mengaku kalah saja. Dia tidak menduga serangan Tem Ye U Cong yang begitu gencar bagaikan badai saja, hingga untuk bicara saja Kiong Chao Bun kewalahan. Dari setiap serangan Tem Ye U Cong jelas, dia bukan hanya ingin menguji, tapi ingin merobohkan lawannya. Pertarungan hebat itu berlangsung sampai cuaca mulai remang-remang. Melihat lawan mulai terdesak Tem Ye U Cong tertawa. Saudara Kiong, bolehkah aku meniup sebuah lagu untukmu kata Tem Ye U Cong? Tanpa mendapat jawaban lagi, Tem Ye U Cong sudah mulai meniup serulingnya. Dalam sekejap seolah datang gelombang hawa dingin menyerang ke arah Kiong Chao Bun. Kiong Chao Bun terperanjat, buru-buru dia gigit lidahnya agar tidak terbuai oleh suara seruling lawan. Kiong Chao Bun sadar jika dia gunakan chipset ciangnya, maka ilmu itu akan punah oleh seruling pusaka yang bernama Lon Jiok Xiao Ling. Menyaksikan ayahnya mulai terdesak Kiong Min cemas bukan main. Dia minta pada Kong San Po agar anak. Muda itu memohonkan ampun bagi ayahnya. Kong San Po menghibur kekasihnya. Jangan takut, Paman Tem tak akan mencelakai ayahmu, bisik Kong San Po. Saat sedang kritis terdengar suara derap kaki kuda mendatangi. Sesudah dekat penunggangnya adalah Ciu Tai Peng yang wajahnya kelihatan cemas bukan main. Dari jauh Ciu Tai Peng sudah berteriak-teriak. Celaka. Celaka katanya. Hai, Ciu Hiang Ciu apa yang terjadi kata Kong San Po kaget melihat Ciu Tai Peng demikian panik. Beberapa kawan yang terluka itu penyakitnya kambuh lagi kata Ciu Tai Peng. Mengapa bisa begitu kata Kong San Po? Mereka hanya sembuh sebentar saja, tidak lama kambuh lagi. Semuanya langsung pingsan, kata Ciu Tai Peng. Aku mohon kau mau kembali sebentar untuk memeriksa luka mereka. Kong San Po segera insaf apa yang dikatakan Tem Ye Uchong tadi, bahwa Kiong Chao Bun tidak mungkin bisa mengobati luka itu dalam sekejap. Maka itu dengan sengaja Tem Ye Uchong menantang Kiong Chao Bun, ternyata itu hanya untuk mengulur waktu sampai ada orang yang menyusul mereka. Tiba-tiba Tem Ye Uchong tertawa terbahak-bahak, dan pertarungan pun terhenti. Saudara Kiong, sekarang jelas bahwa ucapanku benar, bukan kata Tem Ye Uchong. Mari pertarungan itu kita sudahi saja. Dengan nafas memburu Kiong Chao Bun menjawab. Benar, ternyata kau lihai. Aku kagum padamu, aku pamit akan segera pergi kata Kiong Chao Bun. Silakan. Jika Kong San Po bersedia ikut denganmu, mana berani aku mencegahnya. Silakan pergi kata Tem Ye Uchong. Kong San Po diam saja tidak bergerak. Kong San Po, mari kita berangkat kata Kiong Chao Bun. Maaf Kiong Tu Chu, orang yang kau obati sekarang kambuh lagi. Maka itu aku mohon kau dan Kong San Siow Hiap jangan pergi dulu kata Chiu Taipeng. Bukan main gusarnya Kiong Chao Bun. Rasanya dia ingin dengan sekali hajar Chiu Taipeng hingga binasa. Dia tak melakukannya karena Tem Ye Uchong masih ada di situ. Chiu Taipeng, jika kau mengundang Kiong Tu Chu ka salah halamat. Karena orang yang bisa mengobati kawan-kawanmu hanya Kong San Po kata Tem Ye Uchong. Harap Kong San Siow Hiap menolong kami, kata Chiu Taipeng sambil menarik lengan baju Kong San Po. Ayo kita pergi Kong San Po kata Kiong Chao Bun. Maaf Paman Kiong, aku tidak bisa pergi denganmu. Sekarang, kata Kong San Po. Apa kau bilang kata Kiong Chao Bun? Harap Paman Kiong jangan salah mengerti, tadi kau bilang sesudah kau mengobati mereka, baru aku ikut denganmu ke Hek Ahung Tu. Mereka dalam bahaya, mana boleh aku pergi begitu saja. Karena sudah tak punya alasan lagi untuk memaksa anak muda itu ikut, Kiong Chao Bun membalikan tubuh dia menarik tangan Kiong Min dan langsung pergi. Saat itu Kiong Min kaget. Ayah, tunggu dulu kata Min. Tapi Seng Ayah membentaknya. Kau anak perempuanku satu-satunya, apakah kau juga akan melawan tak mau ikut pulang denganku mentak Kiong Chao Bun? Selama ini Kong Mi Yun belum pernah melihat ayahnya begitu gusar, maka itu dia tidak beran membantah ajakan ayahnya lagi. Maka itu dengan terpaksa dia ikut saja. Saat itu Kong San Po hanya mengawasi kepergian mereka sampai mereka berjalan jauh. Ayo, nak. Kita harus segera ke markas Hei Sah Pang, disana menunggu orang-orang yang harus kau obati kata Tem Ye U Cong. Sayang aku sendiri sedang terluka, kata Kong San Po. Itu sudah ku ketahui, kata Tem Ye U Cong. Tapi jangan. Cemas, aku mampu mengobatimu. Mereka segera menuju ke tempat Hei Sah Pang. Begitu tiba Tem Ye U Cong mengobati Kong San Po dulu. Sesudah Kong San Po sembuh dalam tiga hari dia sudah bisa menyembuhkan semua anggota Hei Sah Pang yang terluka. Mereka girang bahkan berjanji, sewaktu-waktu jika tenaga mereka diperlukan mereka bersedia membantu. Kebetulan, kedatanganku memang atas perintah Liu Beng Cu untuk mengajak kalian bergabung, kata Tem Ye U Cong. Sekarang karena kita sedang menghadapi serangan musuh, kita wajib bersatu. Angkin, sebagai bangsa Han kita harus bersatu mengusir penjajah. Kami dari lima kelompok siap berjuang. Sesudah itu mereka mengikrarkan janji mereka, tiap orang mengiris jari mereka dan meneteskan darahnya ke dalam tempat arak. Kemudian mereka bersama-sama meminumnya sebagai tanda persaudaraan. Esok harinya Kong San Po dan Tem Ye U Cong pamit meninggalkan daerah kekuasaan Hei Sah Pang. Saat berjalan Tem Ye U Cong berkata pada Kong San Po. Aku akan langsung kembali ke Kim Ki Leng. Apa kau masih akan mengurus masalah lain, jika tidak sebaiknya kau ke Heng Chiu, kata Tem Ye U Cong. Mengapa harus ke sana, kata Kong San Po. Di Kang Leng tinggal Bulim Beng Chu Bun Yat Hoan, aku dengar gurumu juga ada di sana. Kau bisa menemui mereka, kata Ye U Cong. Baik, aku dengar Su Hu menjadi panglima perang dan bertugas di lembah Tiang Keng. Padahal keadaan sedang gawat, tapi kenapa Su Hu meninggalkan daerah Tiang Keng dan datang ke Heng Chiu, kata Kong San Po. Aku dengar karena Perdana Menteri Hantu Ye U memanggil gurumu agar kembali ke selatan, kata Tem Ye U Cong. Pada saat segenting ini, mungkin Hantu Ye U ingin mendengar pendapat gurumu. Aku dengar ibu kota kerajaan Song dipindahkan ke selatan dan menunjuk kota Heng Chiu sebagai ibu kota dengan berganti nama Lim An. Aku rasa kota raja ini pun jadi kurang aman, kata Kong San Po dengan perasaan kurang mengerti. Kerajaan Song sepertinya sudah kalah, namun rakyat yang patriotik tetap berjuang melawan penjajah, kata Tem Ye U Cong. Itu sebabnya kau perlu menemui Bun Yat Hoan, agar beliau mengerahkan para patriot negara untuk melawan kaum penjajah. Saat kau di Kang Leng dulu, apakah kau bertemu dengan Bun Yat Hoan? Delapan tahun lamanya aku ikut Su Hu, tapi belum pernah bertemu dengan beliau, kata Kong San Po. Dengan muridnya malah aku sudah bertemu. Apa yang kau maksud itu, Seng Liong Sen In? Aku dengar dia telah menikah dengan Cik Giyok Hian, bukan kata Tem Ye U Cong. Saat bertemu dengan dia dan istrinya, aku juga bertemu dengan Kok Siau Hong, kata Kong San Po. Di mana Kok Siau Hong sekarang tanya Tem Ye U Cong. Semula dia ada di Tai O, kemudian pergi ke Ong Lam bersama Beng Chit Niu. Sesudah itu aku tidak tahu lagi ke mana dia, kata Kong San Po. Beng Chit Niu orangnya baik, hanya adatnya saja yang aneh, kata Tem Ye U Cong. Aha, aku hampir lupa sekarang Hong Po E Eng ada di Kang Lam. Jika kau ke Kang Lam aku rasa kau akan bertemu dengannya. Dia tak sabar menunggu kabar dari Kok Siau Hong, lalu menyusul akan mencari ayahnya. Sesudah puas berbincang-bincang akhirnya mereka berpisah, Tem Ye U Cong kembali ke Kim Ki Leng atau Bukit Ayam Jago Emas, sedangkan Kong San Po melanjutkan perjalanan ke Heng Chiu. Setelah dikalahkan oleh Bulim Tian Kiao Tem Ye U Cong, Kiong Chao Bun bersama Kiong Ming pergi. Meninggalkan Kong San Po yang hendak mengobati orang Hei Sah Pang. Di tengah jalan Kiong Chao Bun mendengar ada orang menegurnya. Dunia benar-benar sempit, kemanapun kita pergi bisa bertemu lagi, kata orang itu. Tidak terduga Kiong Chiu Chiu bertemu lagi. Ketika Kiong Chao Bun menoleh, orang itu Hwee Sio yang pernah bertemu dengannya di tengah hutan, dia Kok Sumongol. Ah, kiranya Anda Hoa Tong, kok Anda kembali lagi ke sini kata Kiong Chao Bun. Aku rasa nona ini puterimu, kan kata Liyong Siang Hoa Tong. Aku kembali untuk menemuimu, Kiong Chiu. Apa maksud Anda mencariku kata Kiong Chao Bun? Ku ucapkan selamat, kau sudah bertemu dengan puterimu, kata Kok Sumongol itu. Tapi kemana calon menantumu? Kiong Chao Bun heran, bagaimana Hwee Sio ini bisa tahu masalahnya. Wajah nona Kiong pun memerah karena malu. Oh, yang Anda maksud Kong San Po? Memang sejak kecil mereka sudah dijodohkan. Tetapi sekarang sudah putus hubungan karena perjodohannya dibatalkan kata Kiong Chao Bun. Mungkin sudah takdir, nasib manusia memang begitu. Ada suka ada juga duka, tapi biasanya sesudah duka bisa saja jadi bahagia kata Kok Su itu. Ucapan Anda sungguh dalam artinya, aku mohon kau jelaskan, kata Kiong Chao Bun. Sekalipun baru berkenalan, kita seolah sahabat lama, kata Kok Sumongol. Baik kita bicara terus terang, aku kira Tem Ye U Cong dan bocah itu ada di markas Hei Sah Pang. Dia tertahan di sana. Aku kira begitu kata Kiong Chao Bun. Kalau begitu Anda batal mendapatkan ilmu keluarga Suang, bukan begitu Kiong Cucu kata Liyong Siang Ho Ato. Bukan main kagetnya Kiong Chao Bun, ternyata hak Sumongol itu bisa menerka seluruh isi hatinya. Dengan tersipu-sipu dia menjawab. Aku punya ilmu dari perguruanku, ilmu milik orang lain mengapa kuinginkan kata Kiong Chao Bun. Pendeta itu tersenyum penuh arti. Setahuku permusuhan Anda dengan si Bun So Ya, gara-gara kitab itu, bukan? Terus terang aku ingin membantumu agar cita-citamu itu terkabul. Sekarang mari ikut denganku. Apa maksud Anda sebenarnya kata Kiong Chao Bun? Masih tetap soal lama, kata hak Sumongol itu. Aku harap kau mau memenuhi undangan konegung kami di Holin. Aku pun sudah minta agar si Bun So Ya mau menyerahkan kitab racun itu kepadamu. Malah jika kau mau, kau bisa jadi bulim Beng Cu Setiung Goan. Mengenai masalah itu, tapi ucapan Kiong Chao Bun langsung dipotong oleh putrinya. Tidak. Mana boleh kau ke Mongolia kata Myun. Jangan dikira Mongol itu daerah tandus seperti dugaan. Bangsahan. Kota Holin itu daerah makmur. Jika kalian datang, maka kalian akan disambut sebagai tamu agung. Kami, kata hak Sumongol itu. Nona kau pasti senang berburu, bukan? Di Mongol banyak binatang yang tak ada di Tiong Goan. Apa kau mau Kiong Chuchu? Kelihatan ayah Kiong Myun ragu-ragu. Terima kasih atas undanganmu, untuk menjadi bulim Beng Cu. Aku bukan orangnya yang tepat kata Kiong Chao Bun. Aku tahu isi hatimu. Kau bukan tidak mau tapi kau takut karena aku mendukungmu, begitu kan? Baik. Jika kau mau aku tidak akan membuka rahasia ini kata Kok Sumongol. Jika ingin orang lain tidak tahu, kuncinya jangan lakukan pekerjaan itu kata Kiong Myun. Hus! Orang tua sedang bicara kau jangan ikut campur bentak Kiong Chao Bun. Baiklah, masalah ini lain kali saja kita bicarakan lagi. Baiklah, sekarang kalian ikut aku ke Mongol, disana kita bicarakan lagi soal ini, kata si Hak Sumongol. Soal jadi Beng Cu terserah padamu. Tapi untuk masalah kitab racun keluarga Suang, aku berjanji akan menyuruh si Bun Soya agar dia memberikannya padamu. Selain itu kau juga bebas jika akan kembali ke sini. Sebab aku cuma ingin bersahabat saja dengan kalian. Karena iming-iming kitab racun mau tak mau hati Kiong Chao Bun tergerak juga. Akhirnya dia berkata, baiklah, aku ikut dengan anda, Ho Atong. Jadi ayah mau kesana, kata Myun. Benar, kau juga harus ikut. Jika tidak kau akan membuat kekacauan lagi kau tidak ikut bersamaku, kata Seng Ayah. Ucapan Seng Ayah pasti hingga Kiong Myun tak bisa membantah. Terpaksa dia ikut ke Mongol. Tak lama maka berangkatlah Kiong Chao Bun bersama puterinya ikut haksu itu ke Mongol. Dalam perjalanan Kiong Myun ingat pada kekasihnya. Saat itu Kong San Po yang sedang melakukan perjalanan seorang diri ke Hang Chiu, telah menyeberangi sungai Hong Ho. Dia merasakan di sepanjang jalan itu sunyi tanpa Kiong Myun di sampingnya. Tak lama Kong San Po sudah mulai memasuki kota Hang Chiu atau Lim An. Perjalanan sebulan yang makan waktu cukup lama, membuat Kong San Po lelah dan bosan. Setiba di Hang Chiu dia menuju ke selatan Siou, pelaga yang sangat terkenal itu. Dia lalu menyusuri sepanjang tepi danau sambil menikmati pemandangan yang indah. Aha, alangkah bahagianya jika aku bersama Myun, begitu anak muda ini melamun. Saat Kong San Po berjalan sambil melamun, tiba-tiba sebuah perahu yang laju meluncur ke arahnya. Tak lama perahu itu sudah ada di depan Kong San Po. Di atas perahu kelihatan seorang pemuda diiring dua pengawalnya melangkah turun dari atas perahu itu. Hai, dunia ini ibarat hanya seluas daun kelor, ternyata kita bertemu lagi di sini, kata si pemuda. Pasti kau masih mengenaliku, kan? Kong San Po mengenali pemuda itu Hon Hyesan, putra perdana menteri. Setengah tahun yang lalu keduanya pernah bertarung, karena pemuda itu menggoda Wan Seng. Ketika itu Hon Hyesan ditotok oleh Kong San Po yang lihai. Pertemuan lainnya saat Kong San Po dan Kok Siao Hang mencari Seng Liong Senin dan Cik Giyok Hian yang ditahan oleh murid pemuda ini. Tapi kembali Hon Hyesan dikalahkan oleh Kok Siao Hang. Sekarang mereka tiba-tiba bertemu di tempat itu. Guru Kong San Po bawahan ayah pemuda itu. Saat pemuda itu menyapanya dengan ramah, Kong San Po pun bersikap ramah pula. Mau tak mau kau harus singgah di rumahku, bukankah gurumu kepercayaan ayahku, kata Hon Hyesan. Ya, apa guruku ada di tempatmu, Han Kong Chu kata Kong San Po. Kemarin gurumu pun membicarakanmu, kata Hon Hyesan. Bagaimana keadaan guruku, apakah dia sehat-sehat saja? Beliau sehat, aku kagum pada ayahmu. Bukan saja dia seorang panglima yang cakep, tapi dia juga seorang pendekar terkenal di Kang Lam. Tapi sayang besok beliau sudah harus berangkat lagi. Maka itu walau kasih ibuk bagaimanapun sebaiknya kau temui dulu beliau, kata Hon Hyesan. Saat itu dalam hati Kong San Po sudah bertekad akan minta bantuan Bun Yat Loan untuk mempertemukan dia dengan gurunya saat dia berada di Hang Chu. Jadi ketika mendengar tawaran Hon Hyesan tentu saja dia pikir sangat kebetulan baginya. Tapi hatinya agak cemas juga. Hon Hyesan yang tak hentinya mengipasi dirinya berkata lagi. Kong San Siang Hiap, aku undang kau karena gurumu pun sedang ada di rumahku, kau mau kan? Apakah kau masih ingat peristiwa yang lalu-lalu, maka kau tidak bersedia ku undang? Mana berani aku mengingat kejadian dulu, sedang Kong Chu sendiri tidak? Kata Kong San Po. Aku tahu orang kengau berjiwa besar, walau kita berselisih pendapat, aku kira kau pun sudah melupakannya. Mari sekarang singgah di rumahku, kata Hon Hyesan. Kong San Po sudah tak sabar lagi ingin bertemu dengan gurunya, dia langsung mengangguk. Hon Hyesan senang lalu minta agar Kong San Po naik ke perahunya yang langsung dikayuh. Mereka menuju ke sebuah lereng bukit. Di sana terletak gedung milik Hon Tu Yeu. Begitu perahunya menepi, Kong San Po lihat gedung itu merah sekali. Segera Kong San Po diajak masuk ke dalam gedung dan disilakan duduk. Jangan siji, segan, Kong San Siang Hiap, minum dulu, aku sudah memerintahkan orangku mengundang gurumu, kata Hyesan. Sesudah Kong San Po duduk tak lama pegawai Hon Hyesan menghadap. Orang itu melaporkan bahwa guru Kong San Po dan Perdana Menteri belum pulang mereka sedang menghadap pada Kaisar. Sayang sekali, kata Hon Hyesan seolah menyesal. Karena keadaannya sedang gawat disebabkan akan datangnya serangan bangsa Mongol ke selata, aku rasa ayah dan gurumu baru akan pulang malam nanti. Maka untuk mengisi waktu luang, bagaimana kalau kita temui kawan-kawan dari kaum Keng O? Kong San Po tidak bisa menolak ajakan itu, dia pikir siapa tahu dia akan bertemu dengan orang Shipek. Maka itu dia setuju pada tawaran Hon Hyesan. Ketika dia menunggu maka berdatanganlah orang-orang Keng O itu, tapi orang Shipek tidak ada bersama mereka. Dari sekian banyak kawan itu Kong San Po hanya kenal. Dengan Su Hang yang dulu pernah mengawal Hon Hyesan ketika bentrok di tepi telaga Si O. Oh ternyata kau datang kemari Kong San Siow Hiap, kata Su Hang menyambut. Mungkin itu sebabnya Hon Kong Chu meminta kami datang. Kong San Po memberi hormat. Kemudian Su Hang melanjutkan ucapannya. Saudara-saudara, inilah Kong San Siow Hiap maka itu kesempatan bertemu dengannya jangan kalian sia-siakan. Kalian bisa memberi petunjuk padanya kata Su Hang. Kong San Po jadi curiga, siapa tahu Hon Hyesan punya maksud jahat padanya. Kong San Po lalu memberi hormat. Saudara Su, kau jangan terlalu memuji ku begitu tinggi, ilmu silatmu lah yang lebih baik dariku kata Kong San Po. Harap kau jangan salah paham, kata Hon Hyesan. Kalau kau bersedia kita saling menunjukkan keahlian masing-masing. Kita hanya ingin belajar kenal dengan kepandayanmu. Mana berani aku menunjukkan kepandayanku yang rendah, kata Kong San Po. Malah akulah yang minta petunjuk dari kalian. Baik, akan ku perkenalkan mereka padamu, kata Hyesan. Dia langsung memperkenalkan semua kawannya. Sesudah semua diperkenalkan, Kong San Po menanyakan orang sipek. Kemana pek klocian pwete, kenapa tidak hadir? Kemana beliau kata Kong San Po. Kebetulan beliau sedang ke kota, jadi tak bisa hadir, kata Su Hong. Keterangan Su Hong membuat Kong San Po sedikit curiga. Dia juga jadi cemas kenapa Hon Hyesan ingin kawan-kawannya memamerkan kepandayan mereka di depan dia. Sesudah dipersilahkan minum, tak lama Hon Hyesun berkata, harap bersabar akan datang seseorang dari tempat yang jauh, dia akan hadir bersama kita di sini. Apa yang Kong Chu maksud? Tanda petik. Tapi ucapan Su Hong segera dipotong. SST, itu dia Yan Kong Chu datang kata Hon Hyesan. Tak lama seorang pemuda berjalan menuju keruangan itu. Dia mengenakan jubah berbulu putih, datang dengan dua orang pengikutnya. Hon Hyesan segera menyambut kedatangannya. Kong San Po tidak kenal siapa Yan Kong Chu ini, dia heran kenapa Hon Hyesan begitu hormat kepadanya. Kong San Po mengira Yan Kong Chu ini lebih terhormat kedudukannya dibanding Hon Hyesan. Kong San Po yang bingung tak ikut menyambut. Tapi Yan Kong Chu mengawasinya. Jadi ini orangnya Kong San Siow Hiap itu kata Yan Kong Chun. Aku dengar kau lihai sekali. Mana berani aku menerima pujian Kong Chu, kata Kong San Po. Jika boleh aku ingin tahu, Kong Chu asal mana? Harap Anda tak sungkan, aku Sian, namaku H.O. Aku berasal dari Tai Tu. Aku dengar Kang Lam indah, maka itu aku datang untuk menyaksikannya, kata Yan H.O.O. Pantas saja kata-katanya lain, bukan di Alek Selatan. Ternyata dia orang yang datang dari kerajaan Kim. Entah apa pangkatnya. Aku heran padahal antara Kim dan Song masih berperang. Kenapa dia berani datang ke daerah Song? Malah dia tinggal di rumah Perdana Menteri Han pikir Kong San Po bingung. Atas kedatangan Yan Kong Chu dan Kong San Siow Hiap, aku berharap kalian akan menunjukkan kepandayan kalian di depan kami, kata Han Hyesan. Aku mohon tetunjuk pada kedua tamu kita ini. Maaf, maaf, mana bisa aku menunjukkan ilmuku yang rendah, jika hanya menonton ya boleh-boleh saja, kata Yan H.O.O. tersipu-sipu. Tapi dalam hal ilmu silat, kedua pengawalku ini malah lumayan. Aku bisa minta dia yang memperagakannya. Su Hang kelihatan kecewa mendengar kata-kata sombong Yan H.O.O. di depannya. Jika pengawal Kong Chu mau, kami senang sekali kata Su Hang merendah. Mana berani kami memberi petunjuk, apalagi di sini ada Kong San Siow Hiap sekalipun hanya bertukar pengalaman saja, kata pengawal Yan H.O.O. yang jangkung. Maaf, jangan memujiku, kata Kong San Po, aku senang jika kalian mau menunjukkan barang sejurus pada kami. Itu hitung-hitung pengalaman bagi kami, kata Kong San Po. Kami ini hanya seorang pengawal, kata orang Yan H.O.O. yang bertubuh pendek kurus. Mana berani kami melakukannya di depan Kong San Siow Hiap? Ngomong-ngomong cuaca begini cerah, kenapa kau membawa-bawa payung? Itu bukan payung biasa tapi senjata andalannya, tokoh to aku, kata Han Hie San menjelaskan. Jadi itu senjata andalannya kata orang yang dipanggil tokoh itu. Hebat, bolahkah aku melihatnya? Maaf, senjata ini hanya akan membuat orang tertawa saja, tidak ada keistimewannya, kata Kong San Po. Tapi yang ada dalam pikiran Kong San Po lain. Jika mau melihatnya silakan saja, asal kuat mengangkatnya pikirnya. Si pendek mendekat ke arah Kong San Po, lalu mengambil payung itu dan mengangkatnya. Kemudian dia buka dan dijajal. Aha berat sekali, pasti ini terbuat dari baja murni katanya. Melihat si Kate sanggup menggunakan payungnya Kong San Po kaget juga. Sebab jika anak buahnya lihai, entah berapa tinggi ilmu silat Yan Hie San Po? Sebelum Kong San Po menjawab kata-kata si pendek, Yan Hie San Po sudah bicara. Pasti gagang payung itu terbuat dari baja murni, bukan begitu Kong San Siow Hiap kata Yan Hie San Po. Oh, ternyata pengetahuan Yan Hie San Lo luas, dia tahu payung itu terbuat dari besi apa. Aku kagum, pengetahuan Kong Chu sangat luas kata Kong San Po. Han Hie San tertawa. Ayo kalian minum dulu. Sambil minum kita saksikan kepandayan Sukau tahu dulu kata Han Hie San. Ya, Kong Chu kata Su Hong. Tapi aku mohon izin Kong Chu memakai pohon di taman sebagai sasaran. Silakan, kata Han Hie San. Su Hong pergi ke taman lalu dia mulai memukuli pohon itu, terakhir dia tendang. Tak lama daun-daun pohon itu berguguran. Sekarang pohon itu jadi gundul tinggal batang pohonnya saja. Penaga dalam anda lebih bagus sekali, kata pengawal Yan Hie San Mo memuji. Yan Hie San diam saja. Padahal Su Hong ingin dipujian Hie San Mo. Ternyata dari pengikutnya dia hanya mendapat nilai sedang-sedang saja. Su Hong kesal lalu berkata. Memang kepandayan ku tidak berarti, masih perlu petunjuk, kata Su Hong. Tiba-tiba maju seseorang. Kalau begitu, aku juga ingin mempertunjukkan kebolehanku di depan Yan Kong Chu. Aku akan mainkan ilmu goloku, katanya. Orang itu lalu memainkan goloknya dan bergerak membacok Yan kemari. Ranting-ranting yang tadi berjatuhan dari pohon akibat pukulan Su Hong, sekarang sudah terpotong-potong dengan cepat. Anak buah Yan Hie San Mo yang pendek kecil memuji. Rupanya anda ini kwe suhu bukan? Ternyata. Kepandayanmu bukan omong kosong katanya. Belum, belum hebat. Malah masih harus mohon petunjuk dari tokoh toaku kata orang si kwe itu. Orang yang dipanggil tokoh atau si pendek kurus tertawa. Aku pernah belajar, baiklah akan kutunjukkan pada kalian. Tapi jangan ditertawakan. Sebaiknya saudara si bun siusek yang memberi petunjuk sejurus saja. Orang yang dipanggil si si bun itu si jangkung. Aha, kau sengaja ingin membuat malu aku, baiklah, kata si bun siusek. Dia langsung berjalan ke sebuah pohon lain. Pohon itu dia tepok dan sedikit pun tidak bergerak. Sesudah itu dia kembali ke tempatnya semula. Ketika itu suhang heran, dalam sekejap daun-daun pohon itu berubah kering menguning, kebetulan bertiup angin, maka serentak daun-daun itu berguguran ke tanah. Kwee suhu, jika bersedia mohon kau belah batang kayu itu untuk memeriksa dalamnya, kata si bun siusek. Orang si kwee segera bergerak menggunakan goloknya memotong pohon itu, sesudah terpotong bagian dalam batang pohon itu sudah hancur seperti dimakan kutu bubuk. Luar biasa kata suhang. Ilmu apa yang kau pelajari itu? Aku pun tak tahu, tapi kata guruku itu jurus hukut siang milik keluarga suhang kata si bun siusek. Luar biasa, jika orang yang terhajar entah bagaimana jadinya kata suhang. Benar, ilmu saudara si bun ini istimewa. Pukulan itu jika mengenai manusia, sekalipun dia tidak langsung mati, paling tidak urat-urat nadinya akan putus dan dia akan lumpuh kata tokoh. Mendengar keterangan itu Kong San Po kaget, karena ilmu itu diciptakan oleh kakek dari ibunya dan tidak diajarkan pada orang lain. Bahkan ayahnya belajar ilmu itu dari hasil mencuri. Dia heran kenapa si bun siusek bisa dan lihai. Apakah dia ada hubungannya dengan si bun soya? Si bun soya mengabdi pada bangsa. Mongol, lalu jika dia masih sanak si bun soya, sungguh berani dia menjadi tamu perdana menteri. Kong San Po pun memuji kepandayan orang itu. Kenapa kau ikut-ikutan memuji, saudara Kong San? Kata Yan Hao. Kenapa tidak boleh kata Kong San Po? Jika mereka yang memuji itu memang pantas, kata Yan Hao. Karena mereka belum tahu ilmu itu, sedang kau ahlinya. Jadi tak sepantasnya kau memuji anak buahku karena ilmunya kalah tinggi olehmu. Aku memang bisa ilmu itu, tapi bagian luarnya saja. Tapi saudara si bun sudah mengubah ukeci yang demikian hebat. Aku kira jauh lebih baik dari pengetahuanku. Jika kau ingin petunjuk dariku, malah sebaliknya aku harus belajar dari saudara si bun kata Kong San Po. Si bun siusek. Ternyata aku kurang beruntung karena Kong San Xiaohiap keberatan beri petunjuk, kata Yan Hao. Benar, aku menyesal, kata si bun siusek. Jangan kecewa dulu, mungkin sesudah makan nanti saudara Kong San mau memenuhi harapanmu, kata Han Hie San. Chiu Koheng, silakan kau tunjukkan ilmu golokmu supaya kami lebih bertambah pengalaman. Jika tuan rumah yang memintamu, silakan kau tunjukkan Tok Koheng kata Yan Hao. Baik, aku ingin agar pertunjukanku dianggap sebagai tukar-menukar pengalaman dengan kue suhu, tapi aku mohon kau pinjamkan hambamu untuk menemaniku, kata Tok Koheng pada Han Hie San. Apa, mana ada orangku yang bisa ilmu golok untuk menemanimu kata Han Hie San. Tapi aku menginginkan orangmu yang belum tahu apa-apa tentang ilmu golok, harap kau jangan khawatir golokku tidak akan melukainya, kata Tok Koheng. Bab 58. Tamu Han Hie San menunjukkan kebolehannya, Kong San Po diperdaya oleh Yan Hao. Mendengar permintaan tamunya, Han Hie San heran juga. Jika orangnya tidak tahu tentang ilmu silat, sedangkan tamunya akan menunjukkan ilmu silatnya, bagaimana jika salah tangan. Akibatnya malah anak buah Han Hie San bisa celaka. Tapi setelah diyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada anak buahnya, Han Hie San tertawa. Oh, jika budak yang kau maksudkan itu tidak tahu ilmu silat di sini memang banyak, kata Han Hie San. Xiao Xiang Chu, mari kau maju ke depan. Pelayan yang bernama Xiao Xiang Chu itu adalah pelayan yang selalu melayani dan mengantar serta menuang arak pada cawan tamu-tamu majikannya. Mendengar namanya dipanggil tentu saja pelayan ini ketakutan. Tubuhnya gemetaran. Hamba tidak bisa apa-apa, lalu apa yang harus hamba lakukan, kata si pelayan dengan wajah pucat pasi. Kau tidak perlu takut, lakukan saja apa yang aku perintahkan padamu, kata Tok Koheng sambil tertawa riang. Dia memungut sehelai daun lalu dialumuri dengan tanah yang sudah dibasahi. Kemudian daun itu dia tempelkan di hidung si pelayan. Sesudah selesai menempelkan daun itu, Tok Koheng tiba-tiba berseru. Lihat apa yang ada di belakangmu. Peringatan itu mengagetkan si pelayan yang segera menoleh. Saat Suwaw Xiang Chu menoleh itulah, golok Tok Koheng berkelebat dan menebas daun yang ada di hidung si pelayan. Si pelayan menjerit kaget, namun sedikitpun dia tidak terluka, sedang daun yang tadi ditempelkan di hidungnya jatuh seketika itu juga. Tok Koheng berseru agar pelayan itu menoleh, jika tidak demikian pasti pelayan itu akan kaget melihat berkelebatnya golok hingga bisa melukai pelayan itu. Karena dia tidak tahu akan ditebas, maka berhasil Tok Koheng mempertunjukkan keahliannya. Orang-orang yang menyaksikan pertunjukan yang mendebarkan itu semua menghela nafas lega. Mereka banyak yang mengkhawatirkan keselamatan pelayan itu. Tak lama terdengar sorakan para tamu yang gembira menyaksikan kehebatan Tok Koheng memainkan ilmu goloknya. Memang benar kata pek patah di atas langit masih ada langit yang lain, jika ada orang yang pandai pasti akan ada yang terlebih pandai lagi kata orang si Kwee kagum. Ternyata Tok Koheng menggunakan jurus golok hilat yang lihai. Harap Kwee suhu jangan merendah, kau lah ahli golok hilat di kalangan Kang Ong, kata Tok Koheng. Sikap Tok Koheng yang tidak congkak dan bersedia memuji kepandayan orang lain, membuat hati orang si Kwee itu lega juga. Dengan kehadiran Yan Kong Chu dan Tok Koheng ditambah lagi Kong San Xiao Hiap, rasanya kalian tidak perlu mempertunjukkan kebolehan kalian, kata Han Hiye San. Benar, kita ingin melihat kepandayan Kong San Xiao Hiap, coba kau tunjukkan pada kami kata para tamu. Maaf, kepandayan ku tidak seberapa. Jadi tidak pantas dipertontonkan, aku rasa tontonan tadi sudah kita saksikan dengan memuaskan, kata Kong San Po merendah. Aha, jangan merendah. Kalau Anda belum mau menunjukkan kepandayanmu, sebaiknya harus diberi minum arak dulu supaya bersemangat, kata Yan Ha Po sambil tertawa. Tiba-tiba jari tangan Yan Ha Po menyentil sebuah cangkir arak, hingga melejit dan terlontar ke arah Kong San Po, sedang araknya tidak tumpah. Cawan arak itu langsung hinggap di depan Kong San Po. Semua penonton ternganga keheranan. Semua diam dan sunyi. Kepandayan Yan Ha Po terbilang luar biasa, dia mampu menyentil cawan arak yang berisi penuh dan araknya tidak tumpah. Begitu cawan sampai di depan Kong San Po, pemuda ini menggigit tepi cawan dan meminum isinya hingga habis. Sesudah itu perlahan-lahan dia meletakkan cawan itu di atas meja di depannya. Terima kasih pemberian araknya, kata Kong San Po. Maaf aku tidak bisa minum arak terlalu banyak. Tiba-tiba semua tamu besorak memuji kepandayan Yan Ha Po. Sebaliknya Yan Ha Po tidak kelihatan gembira mendapat sorakan dari para penontonnya itu. Apa yang kalian puji, aku ini tidak sehebat Kong San Siow Hiap, kata Yan Ha Po sambil tersenyum sinis. Su Hang bersama yang lainnya memuji Yan Ha Po yang merendah, tapi sebenarnya kepandayan Kong San Po sangat luar biasa. Han Hyesan pun kaget menyaksikan kehebatan kedua tamunya. Menyugui arak dengan kera unik dan merimanya dengan kera yang sama uniknya, sungguh suatu kepandayan yang langka kata Han Hyesan sambil tertawa. Tadi sentilan Yan Ha Po luar biasa, jika Kong San Po tidak berkepandayan tinggi, maka cawan itu akan menyambar keras ke mukanya dan dia bisa celaka. Tak heran jika Kong San Po jadi kurang senang. Dia tidak tahu apa maksud Yan Ha Po menyerangnya begitu. Semula dia juga akan membalas, tapi dia batalkan karena dia menganggap untuk apa bertengkar dengan orang itu. Saat Han Hyesan menyuguhinya secawan arak, dia pun menerimanya sambil tersenyum. Terima kasih, kata Kong San Po pada Han Hyesan. Ternyata kau hebat saudara Kong San, karena itu aku pun ingin memberi secawan arak lagi, kata Yan Ha O O. Kong San Po heran melihat orang-orang itu mendesaknya untuk terus minum. Dia tidak tahu apa maksud mereka itu. Terima kasih, mana berani aku menerimanya. Tadi hanya pertunjukan tidak berarti, kenapa harus dipermasalahkan kata Kong San Po tetap merendah. Melihat Kong San Po tetap menolak, Yan Ha O O penasaran. Dia mencari Caroline. Tadi yang kau tunjukkan satu jurus yang indah, maka aku yakin kau punya yang lain. Aku mohon kau mau mempertunjukkannya pada kami, kata Yan Ha O O setengah memaksa. Mana aku berani, andalah yang lihai. Malah aku ingin belajar darimu, kata Kong San Po. Sejak awal sudah kukatakan, aku ini penonton yang baik, tetapi jika kau mau mari kita latihan bersama, kata Yan Ha O O. Sekalipun kata-katanya halus itu sebuah tantangan. Mana berani, maaf aku tidak berani, kata Kong San Po. Melihat keadaan mulai panas Han Hie San ikut bicara. Kau benar Yan Kong Chu, ilmunya tadi tak seberapa. Dibanding ilmu totoknya yang lihai, kata Han Hie San. Saudara Han kau jangan bergurau, mana bisa kau katakan lihai, kata Kong San Po. Saat itu secara kebetulan seorang pelayan membawa nampan berisi makanan berikut alat makannya lengkap. Masakanku diberi nama Hem Chiang, kaki beruang. Ah, mumpung masih hangat, silakan cicipi. Sesudah itu baru kita berbincang lagi, kata Han Hie San berbahasa-bahasa selaku tuan rumah. Saat itu Yan Hie San mengeditkan matanya pada dua anak buahnya. Tak lama tokoh Heng dan si Bun Chuse maju, seolah hendak melayani Kong San Po. Dengan sumpit di tangannya dia hendak mengambil masakan, seorang lagi akan menuang arak. Jangan, jangan layani aku. Aku bisa mengambilnya sendiri, kata Kong San Po. Melihat Kong San Po memegang sumpit akan mengambil makanan, si Bun Chuse membalikan sumpitnya dengan tujuan menahan sumpit Kong San Po. Anda jangan sungkan, biar kuambilkan kata si Bun Chuse. Sambil bicara sumpitnya bergerak hendak menotok pergelangan Kong San Po. Melihat sikap kurang ajar itu bukan main gusarnya Kong San Po. Maka itu dia gunakan sumpitnya untuk mementur sumpit si Bun Chuse. Kong San Po pun mengerahkan tenaga dalamnya. Maka tak heran jika sumpit si Bun Chuse jadi bergetar keras ke samping. Sedang ujung sumpit Kong San Po mengarah ke jalan darah yang ada di telapak tangan si Bun Chuse. Bagai disambar petir kagetnya si Bun Chuse, buru-buru dia lepaskan sumpit di tangannya dan segera melompat mundur. Baru saja Kong San Po bangun dari kursinya, tokoh Heng menahan bahu Kong San Po. Harap kau terima secawan arak ini, jika kau menolak pasti majikanku akan memarahiku kata tokoh Heng. Kong San Po sadar tokoh Heng ahli jurus hukut Chiang, ilmu menghancurkan tulang, dia berniat mencelakakan Kong San Po. Tadi sudah ku bilang, aku tak bisa minum banyak kata Kong San Po. Sesudah itu terdengar suara jeritan tokoh Heng. Aduh! Kong San Po telah mengerahkan tenaga dalamnya menolak tekanan tokoh Heng dengan jurus haun desin. Ken, ilmu pelindung tubuh. Terpaksa tangan yang tadi ada di bahu Kong San Po oleh tokoh Heng dilepaskan. Dalam kesakitan tokoh Heng segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk memulihkan lukanya. Kong San Siow Hiap, aku berniat baik menyuguhimu arak. Jika kau tak mau tak apa, tapi jangan kau membuat aku malu kata tokoh Heng. Su Hang bersama kawan-kawannya cuma melongo heran. Yan H.O.O. berdiri sambil berkata, Jika Anda tak mau dilayani oleh dua pengikutku, biar aku yang melayanimu, kau mau kan? Jika tidak bisa secawan separuhnya pun boleh kata Yan H.O.O. Aku bilang tidak, aku tidak mau minum kata Kong San Po. Jika kau tak mau minum, silakan makan, kata Yan H.O.O. Dengan sumpitnya dia jepit masakan kaki beruang itu yang dia sodokan ke arah Kong San Po. Begitu cepat gerakan sumpit Yan H.O.O. ke arah Kong San Po, hingga Kong San Po kaget. Kong San Po pun menggerakan sumpitnya untuk menangkis serangan itu. Dengan sumpit itu dia balas menyerang menggunakan jurus kengsin cihuatnya yang lihai. Hektometer. Kiranya Yan Kong Chu ingin menjajal ilmu silatku, Yan Kong San Po berhasil. Yan H.O.O. tertawa terbahak-bahak, sesudah menghindar dari serangan Kong San Po. Bagus. Bagus, ternyata Anda tidak cuma menyandang nama kosong kata Yan H.O.O. Aku memang ingin belajar kenal dengan ilmu totokmu. Jika kau katakan tak ingin menjajal ilmu totokmu, itu keterlaluan. Aku hanya ingin belajar kenal saja. Hebat. Hebat, ternyata kalian sudah saling tukar-menukar pengetahuan kalian, kata Han H.O.O. Yan H.O.O.O. ikut bicara. Eh, siapa sebenarnya Yan H.O.O.O. ini? Apakah suheng dari Han H.O.O.O.San? Ilmu totoknya lihai sekali, pikir Kong San Po. Ilmu totok kengsin cihuat yang dipelajari Kong San Po dia peroleh dari Taim Ye Uchong, tapi peta tubuh manusia aslinya ada di tangan Tio Tai Tian, guru Han H.O.O.O. Yan H.O.O.O. terus mendesak ke arah Kong San Po, hingga mundur ke taman. Sekarang keduanya sedang bertarung adu ilmu totok di taman. Kong San Po kesal, saat sumpit lawan dia jepit dia kerahkan tenaga dalamnya. Kerek. Kedua sumpit mereka akhirnya patah jadi dua. Yan H.O.O. kaget, dia buang sisa sumpit di tangannya, dengan jarinya dia menotok. Hektometer. Kiranya kau bukan hanya ingin saling tukar pengetahuan silat, tapi kau bermaksu jahat pikir Kong San Po. Baik kau akan kuladeni. Ilmu totok Yan H.O.O.O. banyak ragamnya, tapi untung tenaga dalam Kong San Po lebih hebat darinya. Saat sumpit mereka patah pun, sebenarnya Kong San Po mampu melukai lawan. Tapi Yan H.O.O.O. tamu hon hiasan, dia tidak enak melukai tamu tuan rumah. Akibat dari sikap tidak enak itu malah merugikan bagi Kong San Po. Sekarang Yan H.O.O. menyerang Kong San Po. Dengan jurus mematikan dan sepenuh tenaga, dengan demikian Kong San Po sekarang jadi terdesak. Melihat Kong San Po mulai terdesak, Su Hang yang memihak pada Yan H.O.O.O. bersama kawan-kawannya bersorak girang. Mendengar sorakan itu bukan main gusarnya Kong San Po, lawan yang sudah diberi hati itu sekarang malah ingin mencelakainya. Bahkan Yan H.O.O. tak jera-jera dan tak tahu malu. Melihat dia dalam bahaya, dia bermaksud akan menggunakan jurus warisan dari keluarga ibunya. Maka itu dia ubah siasat bersilatnya dan menyerang dengan tenaga dalam yang tinggi. Hingga lama-kelamaan Yan H.O.O. pun mulai kewalahan. Tapi tiba-tiba Kong San Po heran karena dia merasa tenaganya mulai berkurang. Saat pertarungan sedang berjalan dengan hebatnya, Tok Koh H.O.O. mengambil payung Kong San Po, dan si Bun Cius mengikutinya. Dia bukan lawan Cukong kita, mari kita mundur saja kata Tok Koh H.O.O.O. pada kawannya. Melihat Tok Koh H.O.O.O. mengambil payung orang Hon H.O.O.O. Pura-pura tidak tahu. Malah dia bilang dengan nyaring pada Maka. Jika atau aku mau istirahat, silakan saja, kata Hon H.O.O. pada Tok Koh H.O.O. Hai, tinggalkan payungku teriak Kong San Po. Yan Kong Cu, suruh anak buahmu menaruh payungku, jika tidak awas mereka akan kuurus sendiri. Karena gusar Kong San Po mengejar ke arah dua anak buah Yan H.O.O.O. itu, tapi dari belakang dia diikuti oleh Yan H.O.O.O. Dengan jarinya dia hendak menotok punggung Kong San Po. Latihan kita belum selesai, kenapa kau mau pergi begitu saja kata Yan H.O.O. mengejek. Dia tahu diserang tiba-tiba dia membalikan tubuhnya lalu menangkis serangan Yan H.O.O. Hektometer, kiranya kau sengaja mengatur siasat busuk ini kata Kong San Po. Dia hanya mau pinjam, kenapa kau gusar kata Yan H.O.O. Su H.O.O. dan kawan-kawannya ikut meledek. Mereka mengatakan bahwa Kong San Po terlalu pelit, payung saja dipersoalkan. Tenang Kong San Siow Hiap, jika kau bisa mengalahkan dia, payung itu akan dikembalikan padamu. Tetapi jika kau kalah, maka payung itu akan kuhadiahkan pada pemenang pertarungan ini kata Han Hiye San sambil tertawa. Sambil menyerang Yan H.O.O. merasa heran, dia mengira obat yang dia taruh dalam cawan arak Kong San Po belum bekerja. Saat itu datang lagi serangan Kong San Po dengan sebuah totokan yang cepat dan dasyat. Terpaksa Yan H.O.O. harus mundur untuk menghindari totokan berbahaya itu. Saat Kong Su Po menotok untuk ketiga kalinya, dia kaget tiba-tiba nafasnya sesak. Dia juga terkejut bagian bawah ketiaknya kesemutan. Ternyata dia tertotok oleh Yan H.O.O. Dalam keadaan kepala mulai pening samar-samar Kong San Po mendengar suara tawa riuh. Dia juga masih mendengar ucapan Han Hiye San sambil tertawa. Ternyata kau pemenangnya Yan Kong Chu, payung ini jadi milikmu, hanya itulah yang terakhir didengar Kong San Po, sesudah itu dia pingsan. Sesudah selang sekian lama Kong San Po baru sadar. Dia kaget, sekarang dia berada di sebuah kamar batu. Dia gusar. Dan berteriak, Han Hiye San ternyata sifatmu rendah, kenapa kau jebak aku kata Kong San Po. Dia menghajar dinding kamar batu itu sambil berteriak-teriak, tapi usahanya membobol kamar itu sia-sia saja. Sesudah tahu tidak ada hasilnya berbuat begitu, Kong San Po berkonsentrasi menenangkan pikirannya. Heran, bagaimana aku bisa dikerjai mereka, padahal arak yang kuminum dari poci yang sama pikir Kong San Po. Rupanya tidak terpikir oleh Kong San Po kalau racunnya diletakkan di cawan arak. Jadi sekalipun araknya dari poci yang sama maka yang lain tidak keracunan, karena cawannya bebas dari racun. Racun yang digunakan buatan bangsa Kim yang sengaja dibawa dari negerinya oleh Yan H.O. Ketika itu terdengar ada langkah orang. Karena gusar Kong San Po berteriak. Suruhan hiesan menemui ku teriak Kong San Po. Maaf, aku hanya disuruh membawa ini, kata orang itu. Dia menaruh panggang ayam dan arak untuk Kong San Po. Bawa lagi makanan itu, aku tidak mau makan kata Kong San Po. Dia dorong nampan yang disodorkan itu dengan keras hingga jatuh berantakan. Pelayan itu kaget lalu membersihkan makanan itu dan pergi. Selang sekian lama perut Kong San Po mulai lapar, malah khasnya tak tertahankan lagi. Tak lama pelayan itu datang lagi membawa makanan dan arak. Tuan, aku tahu kau lapar, silakan makan. Jika Tuan mau bertarung lagi pun Tuan harus menghimpun tenagamu dulu, kata si pelayan. Lalu dia sodorkan lagi nampan makanan itu pada Kong San Po lewat jendela kamar batu. Dalam keadaan lapar perlahan-lahan otak Kong San Po pun jernih sendiri. Jika Han Hyesan ingin membunuhku, sudah sejak tadi bisa dilakukannya. Jadi aku rasa tidak mungkin makanan ini dia bubui racun lagi pikir Kong San Po. Pelayan itu benar aku harus makan sampai kenyang yang lain nanti baru kupikirkan lagi. Tanpa pikir panjang makanan itu ada racunnya atau tidak Kong San Po melahap makanan itu. Sesudah makan dia rasakan tenaganya sudah hampir pulih lagi. Dia awasi kamar tahanan itu, selain jendela untuk memasukkan makanan tak ada lubang lain. Heran, jika mereka menginginkan payungku. Seharusnya sesudah berhasil dia membunuhku. Tapi kenapa tidak? Malah aku dikurung di sini, pikir Kong San Po keheranan. Saat sedang berpikir pintu tahanan terbuka, dan munculah Han Hyesan dan Yan H.O.O. Kong San Po langsung hendak menerjang keluar. Han Hyesan perbuatan mohina sekali, apa kau pikir ini perbuatan seorang yang hiong kata Kong San Po? Sabar, jangan marah dulu saudara Kong San, kata Han Hyesan. Apa yang aku lakukan justru demi kebaikanmu sendiri? Hektometer. Kebaikan. Kalian telah merampas payungku dan menahanku di sini, apa itu yang kau maksud kebaikan? Seorang anak perdana menteri ternyata perbuatannya sama. Dengan penjahat murahan. Kenapa kau tidak membunuhku saja kata Kong San Po? Kau keterlaluan, payung itu sudah kukatakan sebagai hadiah untuk pemenang pertarungan tadi kata Han Hyesan. Mendengar ucapan itu bukan main marahnya Kong San Po karena dia tidak pernah bertaruh dengan payungnya itu. Jika dia mengalahkan aku dengan jujur, tak apa-apa yang itu untuknya. Tapi kalian berbuat curang dan meracuniku kata Kong San Po. Saudara Kong San, bagaimana kau katakan aku curang? Bukankah kau jatuh oleh totokanku kata Han H.O.O. Aku tahu kalian curang, jika bertarung secara jujur aku yakin aku tidak akan kalah olehmu kata Kong San Po Gusar. Kong San Po yakin mereka meracuninya, tapi bagaimana caranya dia membuktikannya? Sambil tertawa Yan H.O.O. berkata lagi. Hektometer. Jadi kau merasa kurang puas, itu tidak masalah. Mari kita bertarung lagi. Jika kau berhasil mengalahkan aku, payung itu akan jadi milikmu lagi kata Yan H.O.O. Sabar, baik aku jelaskan maksudku, kata Han Hyesan. Aku terpaksa melakukan semua itu karena aku khawatir kau tidak mau tinggal di rumahku lebih lama. Maka terpaksa ku tahan kau di sini agar Yan Kong Chu bisa main-main denganmu. Jika kau penasaran, kau boleh bertanding lagi sampai kau puas. Jika perlu sampai tiga kali, Yan Kong Chu akan terus melayanimu. Dengan demikian kalian jadi bisa saling bertukar pengalaman. Kalau begitu, baik. Silakan kau maju kata Kong San Po yang panas hatinya. Sesudah itu keduanya sudah bertarung kembali. Sekarang Kong San Po sudah tak menghiraukan siapa lawannya itu. Dia menyerang dengan hebat dan keras luar biasa. Pertarungan berjalan cukup lama, mula-mula Kong San Po bisa mendesak lawan, tetapi sesudah lewat lima puluh jurus, kembali tubuh Kong San Po mulai lemah. Jika dia lengah maka tubuhnya akan jadi sasaran totokan lawan. Ketika itu lagi-lagian H.O.O. berhasil menotok dirinya hingga pingsan. Saat Kong San Po sadar dari pingsannya, dia sudah ada di dalam kamar tahanan lagi. Saat sadar itulah Kong San Po berpikir keras. Aku yakin dalam makananku dia taruhi racun. Tapi dia seolah tak ingin mencelakaiku, maka itu kesempatan untuk mempelajari ilmu totoknya tak boleh aku sia-siakan. Dia memanfaatkan aku maka aku juga akan memanfaatkan mereka. Akan kuikuti apa mau mereka sekalian ku pelajari ilmu si An H.O.O. ini. Sesudah Kong San Po mengambil keputusan akan mengerjai An H.O.O., maka ketika pelayan itu mengantarkan makanan untuknya, tanpa pikir panjang dia makan saja makanan itu. Ketika Yan H.O.O. dan Hon H.O.S.an kembali menemuinya, dia lagi-lagi menantang bertanding. Sesudah bertarung sebanyak 50 jurus lebih, lagi-lagi Kong San Po merasakan tenaganya berkurang. Kembali dia tertotok oleh Yan H.O.O. Sejak saat itu Kong San Po dan Yan H.O.O. melakukan pertandingan ulang. Dia sudah mengeluarkan seluruh kepandainya untuk menghadapi Yan H.O.O. Tapi lagi-lagi dia dikalahkan dan dimasukkan kembali ke kamar tahanan. Malamnya Kong San Po berkonsentrasi mengumpulkan seluruh kekuatan dan tenaga dalamnya, karena esok paginya kembali dia harus bertanding dengan Yan H.O.O. Tiba-tiba terdengar pintu kamar tahanan berdurit, ini membuat Kong San Po heran. Kenapa mereka datang malam-malam tidak pagi seperti biasanya pikir Kong San Po. Saat pintu kamar tahanan terpentang, Kong San Po agak terperanjat. Orang itu bukan Hon H.O.O. dan Yan H.O.O., melainkan seorang kakek berjenggot putih. Dia langsung kenal siapa kakek itu, tak lain daripada pektek adanya. Lo Cian Pue, akhirnya kau datang juga. Apakah sudah tahu masalahku kata Kong San Po? Jangan bersuara, bisik pektek. Kau akan kuajak keluar dari sini. Lo Cian Pue, aku mau kau ajak kemana kata Kong San Po lirih. Untuk menemui gurumu, bisik pektek. Mendengar hal itu Kong San Po girang. Jika aku sudah bertemu dengan suhu rasa penasaranku akan bisa kubalas. Aku kirahan hiesan melakukan hal ini padaku di luar tahu ayahnya, pikir Kong San Po. Kemudian pektek mengajak Kong San Po ke sebuah taman. Di sini ada jalan yang berliku-liku sampai tiba-tiba pektek menyuruh Kong San Po merunduk. Dari tempat itu terlihat sebuah gedung yang indah, penerangan gedung itu cukup. Dari tira cendela terlihat dua sosok bayangan. Tubuh manusia. Kong San Po mengenali bayangan itu adalah bayangan Hon Hyesan dan Yan Hao. Aha, jadi ke kamar suhu harus melewati kamar baka Hon Hyesan, pikir Kong San Po. Mereka mendekam sambil mendengarkan pembicaraan Hon Hyesan dengan Yan Hao. Walau samar-samar Kong San Po bisa mendengarnya. Selamat, selamat kue elek. Ternyata kau berhasil mencangkau ilmu toto. Yang bang tai su dari bocah itu kata Hon Hyesan. Dengan ilmu toto yang ada dalam lukisan hia tu tong jin, berarti ilmumu sudah lengkap. Jelas dari pembicaraan Hon Hyesan dia tahu Yan Hao bukan orang Hon. Apalagi Hon Hyesan membahasakan dia kue elek yakni panggilan pangeran pada bangsa Kim. Han Kong cu pandangan kita sama. Kau pun sudah menyaksikan ketika aku bertarung. Jadi aku yakin pengetahuanmu pun sudah bertambah bukan? Dan kita bisa saling tukar-menukar pengalaman kata Yan Hao. Hektometer. Jadi dia mengajakku bertarung maksudnya ingin mencuri ilmu toto kanku, pikir Kong San Po. Sudah lama aku ada di Tionggoan, maka itu aku harus segera pulang, kata Yan Hao. Anak itu pun sudah tidak berguna lagi bagiku, tapi besok untuk terakhir kalinya akan. Kutantang lagi dia bertarung. Sesudah itu terserah kau mau diapakan dia. Kalau kau sudah tidak memerlukannya lagi, akan kubunuh saja dia beres kata Hon Hyesan. Untung Pektek datang jika tidak Kong San Po bisa celaka. Dia bersyukur orang tua itu segera menyelamatkannya. Ayo kita pergi dari sini, bisik Pektek. Sesudah itu tak lama mereka melintasi sebuah pagar, hingga akhirnya mereka sudah ada di luar gedung Perdana Menteri Hon. Locian Pue, bukankah suhu tinggal di gedung Perdana Menteri itu bisik Kong San Po. Tadi pagi dia pindah ke penginapan kecil, kata Pektek. Apa yang terjadi? Jangan banyak bertanya, sesudah bertemu dengan guru mu kau akan tahu masalahnya, kata Pektek. Pektek terus mengajak Kong San Po ke kota. Sampai di kota mereka menuju ke sebuah penginapan kecil. Mereka masuk ke penginapan saat Fajar baru menyingsing. Mereka mengetuk pintu kamar guru Kong San Po. Masuk terdengar suara dari dalam. Saudara Ciu Cioh, kau harus bersyukur aku bisa menolongi. Muridmu kata Pektek sambil tertawa. Buru-buru Kong San Po berlutut memberi hormat pada gurunya. Suhu kenapa kau jadi ada di sini tanya Seng Murid. Ciu Cioh alias Heng Cioh mengawasi muridnya. Sudah jangan banyak bicara dulu, sebaiknya kau ku bantu memulihkan tenagamu. Kau harus duduk tenang, gunakan tenaga dalammu, pakai jurus Tai Heng Patsok kata Ciu Cioh. Kong San Po duduk untuk berkonsentrasi, sedang Ciu Cioh memegang kedua tangan anak muda itu. Segera Ciu Cioh menyalurkan tenaga dalamnya membantu Seng Murid memulihkan seluruh tenaganya. Sesudah agak lama Kong San Po merasakan tubuhnya segar kembali. Aku rasa sudah cukup, kata Ciu Cioh. Apa masih ada yang tak enak pada tubuhmu? Sudah segar, Suhu. Terima kasih. Aku dikerjai oleh Hon Hyesan dan Yan Hao, Suhu kata Kong San Po. Ya, mereka menaruhi obat pada makananmu, maka itu tenagamu makin berkurang, kata Ciu Cioh. Syukur obat itu tidak terlalu berbahaya karena mereka punya rencana tertentu atas dirimu. Mereka ingin mencuri ilmu silatmu, maka itu dia tidak memusnahkan tenagamu. Selain itu tenagamu dengan mudah kupulihkan lagi. Kalau begitu Suhu sudah tahu mereka mengerjai ku, kata Kong San Po. Siapa sebenarnya Yan Hao itu? Dia mengambil payungku, apa Suhu bisa melaporkan perbuatan mereka pada Perdana Menteri? Ah, bagaimana kau ini? Negeri Song yang besar ini saja akan diserahkan seluruhnya pada orang Xi'an itu. Apa sih artinya sebuah payung? Mana bisa aku memintanya kembali, kata Ciu Cioh. Jadi siapa orang Xi'an itu desak Kong San Po? Dia bukan Xi'an, tapi Xi Wan Yan, namanya memang Hao O kata Sang Guru. Jadi dia Wan Yan Hao O? Kalau begitu dia orang asing kata Kong San Po. Benar, ayah Wan Yan Hao O paman dari Raja Kim sekarang, namanya Wan Yan Tiang Cie. Dia menjadi Panglima Besar dan Pengawal Pasukan Kerajaan Kim kata Ciu Cioh. Jadi begitu? Pantas Han Hie San begitu hormat padanya, kata Kong San Po. Wan Yan Tiang Cie seorang jago Kerajaan Kim nomor satu, kata Ciu Cioh lagi. Setelah orang Kim memiliki Hyatotong Ji di Istana Song, Wan Yan Tiang Cie yang memimpin para ahli mempelajari ilmu silat yang ada di lukisan itu. Dengan mengumpulkan para ahli bangsa Kim, dalam jangka waktu 10 tahun, mereka berhasil melukis lukisan itu, sekalipun salinan lukisan itu tidak selengkap aslinya. Tak lama kemudian keberhasilan mereka luar biasa. Sedang sebagian dari lukisan itu jatuh ke tangan Tem Ye U Cong, tetapi tidak selengkap yang diperoleh oleh orang Kim itu. Pantas Wan Yan Hao menantang aku bertarung, jadi tujuannya ingin mengetahui bagian yang ada di tangan Paman Tem, kata Kong San Po yang mulai sadar apa yang terjadi atas dirinya, sedang lukisan asli yang ada di Istana Song, sekarang ada di tangan Guru Hyesan. Kau benar, aku juga pernah mendengarnya, kata Pek Tek. Jadi hubungan Hon Hyesan dengan Yan Hao, selain urusan negara juga soal ilmu silat dalam lukisan itu. Kim dan Song sedang bermusuhan, walau sekarang sedang dilakukan gencatan senjata untuk sementara. Tapi kenapa Wan Yan Hao mau datang ke tempat Hon Tu Ye U, kata Kong San Po. Dia menjadi utusan rahasia negaranya, kata Chiyo Chiyo. Bangsa Kim tak mau mengutus orang resmi mereka, mereka takut diketahui orang Mongol. Maka diutusnya Wan Yan Hao untuk berunding dengan Hon Tu Ye U. Mereka sudah merampas separuh dari negara Song, mau apalagi mereka berunding, kata Kong San Po. Ibu kota kerajaan Song sudah pindah ke selatan ke kota Heng Chiyo, nama Lim An yang artinya selamat untuk sementara. Para pejabat Song pun tidak memikirkan keselamatan rakyatnya. Bahkan Panglima Gak Hui yang setia sampai jadi korban kebuasan dorna jahat bernama Chin Kue E. Aku kira kedatangan Yan Hao lebih rumik dibanding hubungan Chin Kue E dengan bangsa Kim dulu, kata Chiyo Chiyo. Apalah yang mereka bicarakan, tahu Anda kata pektek pada Chiyo Chiyo. Aku Panglima Perang Song, maka sedikit banyak aku diberitahu oleh Hon Tu Ye U, kata Chiyo Chiyo. Pada awal tahun lalu juga bangsa Mongol mengiring utusan ke negeri Song. Mereka mengajak Song bersekutu melawan bangsa Kim. Mereka bilang jika sudah mengalahkan bangsa Kim, wilayah yang diduduki bangsa Kim akan dikembalikan pada kerajaan Song. Apa kalian percaya hal itu? Mungkin itu cuma akal bangsa Mongol saja, kata pektek. Jika niat Mongol berserikat dengan Song, kenapa dia serang Siam Sei dan Su Choan? Mereka juga menunggangi pemberontak bernama Su Tiantek. Kau benar, pendapatmu hampir sama dengan semua patriot Song, kata Chiyo Chiyo. Maka itu pembesar Song jadi ragu, perlukah mereka bersekutu dengan Mongol atau jangan? Mungkin karena bangsa Kim sudah mendengar hal ini, dia kirim Wan Yin Hao. Aku kira Kaisar dan Perdana Menteri Han pun bingung dan takut pada negara Kim dan Mongol. Sedangkan jarak negara Mongol lebih jauh dibanding negara Kim. Mereka pun takut jika Kim mendahului Mongol menyerang ke selatan. Sedangkan, sambuntan Perdana Menteri pada Wan Yin Hao mungkin hanya untuk menjajaki sampai sejauh mana tawaran pihak Kim pada Song. Kalau demikian negara ini mirip proti yang diperebutkan oleh dua pihak, kata Pektek. Tapi kebetulan di negara Mongol sedang kacau karena sedang menggantikan agung mereka, kata Chiyo Chiyo. Maka serangan ke negara Kim paling tidak akan tertunda selama setahun. Nanti sesudah bisa menjajaki keinginan bangsa Kim, Kaisar berniat berdamai dulu dengan pihak Kim. Politik ini mereka namakan mengikuti bertiupnya Seng Angin. Apa tawaran pihak Kim, suhu kata Kong San Po. Mereka sepakat memerintah daerahnya masing-masing. Dengan batas sungai Tiang Kang, selain sepakat menumpas para pengacau bersama-sama, kata Chiyo Chiyo. Kalau begitu, aku dan kawan-kawan terhitung para pengacau kata Kong San Po. Karena kau dari Kim Ki Leng, maka kau terhitung penjahat sejati kata Pektek sambil tertawa tebahak-bahak. Sedangkan aku sebagai penghubung dari sana, jadi aku termasuk metu-meta para penjahat. Kau seorang panglima, suhu, apa rencanamu jika kau mendapat perintah Kaisar menumpas para penjahat kata Kong San Po. Aku sudah meletakkan jabatan, kata Chiyo Chiyo. Jadi sekarang suhu bukan pembesar lagi kata Kong San Po sedikit kaget. Dalam sidang di istana, aku menyampaikan pendapatku. Tapi karena Kaisar kurang senang dan berniat. Memindahkan aku ke tempat tugas yang lain. Maka itu aku meletakkan jabatan, kata Chiyo Chiyo. Barangkali pilihan suhu tepat sekali, kata Kong San Po sambil tersenyum. Kau harus waspada, saudara Chiyo, kata Pektek. Siapa tahu hantu Yew akan mencelakaimu. Aku juga berpikir begitu, kata Chiyo Chiyo. Maka itu aku langsung pindah ke sini. Seharusnya aku sudah pergi dari sini, tapi karena cap jabatanku belum aku serahkan maka aku belum pergi. Ditambah lagi aku dengar Kong San Po terkurung di kamar batu, maka itu aku menunggumu sampai bebas, kata Chiyo Chiyo. Terima kasih lo Chiyo Chiyo Chiyo, kata Kong San Po pada Pektek. Atas tindakanmu ini, kau pun pasti kehilangan pekerjaanmu. Sekalipun tidak terjadi kejadian ini, aku tetap mau berhenti, kata Pektek. Apalagi pendirian pemerintah sudah berubah, jadi untuk apa aku terus bekerja pada mereka? Aku sudah tua tapi aku tidak takut mati. Yang aku cemaskan keadaan Bun Tai Hiap. Dari sini ke tempatnya tidak jauh. Aku khawatir tempat itu sudah diketahui oleh anak buah Hantu Yeu. Aku mendapat tugas untuk menemui beliau, kata Kong San Po. Bagaimana jika kita bersama-sama ke sana? Tiba-tiba di luar penginapan terdengar suara ribut-ribut. Saat itu seorang pelayan penginapan sedang dibentak-bentak. Mereka sedang menanyakan apakah ada Ciu Chong Peng menginap di penginapan itu. Ketika pelayan itu menjawab tidak tahu. Orang itu gusar bukan kepalang. Keadaan di luar tegang sekali. Bab 59 Pektek menyelamatkan Kong San Po, kekacauan di rumah Bun Yat Hoan. Di dalam kamar Ciu Chioh, Pektek dan Kong San Po mengenali suara orang yang galak di luar sana. Orang itu adalah Su Hong, pengawal utama gedung Perdana Menteri Hon. Sikapnya garang ketika pelayan mengatakan tidak tahu. Dia dan anak buahnya akan segera menerobos masuk untuk menggeledah setiap kamar penginapan itu. Telinganya tajam sekali, mereka sudah tahu kau ada di sini, kata Pektek pada Ciu Chioh. Kita temui mereka, San Po ka sembunyi saja di sini. Jika mereka tidak menyebut-nyebut namamu, kau jangan keluar, kata Ciu Chioh. Baik suhu kata Kong San Po. Akanku bereskan urusanku dengan mereka, kata Pektek. Sesudah itu Ciu Chioh dan Pektek keluar dari kamar itu. Suto Ako, Ciu Chioh ada di sini, kata Ciu Chioh. Su Hong dan tiga orang pengikutnya diam. Dua di antaranya adalah Tokoh Heng dan Sibun Chuse yang langsung menemui Ciu Chioh. Begitu bertemu Su Hong kaget juga ketika bertemu Muka dengan Pektek. Memang sudah diaduga, Pektek pasti ada bersama Ciu Chioh. Tapi dia tak berani langsung. Menuduh, dia kaget ternyata Pektek berani muncul bersama Ciu Chioh di hadapannya. Pek lo suhu, kata Su Hong. Ciu Chioh Perdana Menteri sedang mencarimu. Ternyata kau ada di sini untuk mengantarkan kepergian Ciu Chioh Taijin. Bukan aku yang mau mengantarkan beliau, tapi kalianlah yang akan mengantar kepergian Ciu Chioh Taijin, kata Pektek. Su Hong bingung tidak tahu apa maksud ucapan Pektek, dia menjawab. Benar kami datang untuk mengucapkan selamat jalan pada Ciu Chioh Taijin, tapi kau datang kemari untuk apa kata Su Hong. Dengar baik-baik, hari ini aku harus pergi dari Hang Ciu, tolongkah sampaikan pada siang ya, Perdana Menteri, kami mohon diri, kata Pektek. Mau pergi, kenapa? Padahal di siang hu, gedung Perdana Menteri, kau cukup terhormat kata Su Hong. Terima kasih atas kebaikan dan penghargaan kalian padaku, kata Pektek. Jika kalian ingin tahu, kenapa aku harus pergi kau tanyakan saja pada Hang Kong Cumu. Su Hong tertawa dingin. Baiklah, urusanmu nanti kita bicarakan lagi, kata Su Hong. Kenapa kalian datang mencariku? Katakan terus terang padaku, kata Ciu Chioh. Kedatangan kami atas perintah siang ya, cuan Perdana Menteri, untuk bicara tiga masalah, kata Su Hong. Silakan kau katakan, kata Ciu Chioh. Pertama sudah ku bilang tadi, kami ingin mengucapkan selamat jalan, karena penggantimu sudah ada, kata Su Hong. Baik, pasti siang ya ingin agar aku segera menyerahkan cap jabatan, bukan? Baik itu akan segera kulaksanakan, jangan khawatir, kata Ciu Chioh. Yang lain, benarkah Kong San Po itu muridmu, kata Su Hong? Benar, dia memang muridku, lalu kenapa kata Ciu Chioh? Begini, Han Kong Chu senang padanya. Dia diundang datang ke siang hu, tetapi entah kenapa dia pergi tanpa pamit pada Han Kong Chu. Jadi aku diminta untuk menanyakan pada Ciu Tai Jin, apakah kau tahu di mana Kong Su Siao Hiap berada, kata Su Hong? Hektometer. Aku tidak mengerti maksud kata-katamu, kata Ciu Sioh sambil tersenyum. Tetapi memang begitu pesan Han Kong Chu kata Su Hong. Kemudian Ciu Chioh memanggil muridnya. Kong San Po, keluarlah kau, kata Ciu Chioh. Dari dalam terdengar sahutan muridnya. Baik, Su Hu kata Kong San Po yang langsung keluar. Sampai di luar dia awasi Su Hong dan dua orang kawannya dengan metemendeli. Kalian datang menemuiku agar aku memenuhi permintaan majikanmu, bukan? Dia bilang aku harus kembali untuk diajak bertarung lagi, begitu kata Kong San Po sengit. Sesudah tertawa Su Hong lalu berkata dengan pura-pura manis. Bukankah Wan Yen Kong Chu bermaksud baik dan ingin bertukar pengalaman denganmu, kata Su Hong? Tapi kenapa kau pergi dari Siang Ho tanpa pamit? Jika aku bilang sebenarnya, apakah kau kira Han Hie San akan membebaskan aku pergi bentak Kong San Po? Sudahlah Su Hong, kau jangan berpura-pura bodoh kata Pek Tek. Sebenarnya Han Hie San ingin tahu, bagaimana dia bisa membebaskan diri dari kamar tahanan, bukan? Katakan saja, aku yang membebaskannya. Maaf, aku kira Pek Lo Su Hu dan Kong San Siow Hiap agaknya salah paham, kata Su Hong. Dengan sesungguhnya Han Kong Chu bermaksud baik. Malah jika Kong San Siow Hiap mau kembali lagi, Han Kong Chu akan memintakan jabatan untuknya. Hektometer. Sudahlah kau jangan banyak bicara lagi. Semalam aku dengar sendiri dia akan membunuhku bentak Kong San Po. Ah, aku kira kau salah paham. Ciu Tai Jin tolong jelaskan, apa maksud Perdana Menteri demi negara kata Su Hong? Sekarang aku bukan pejabat lagi, maka itu aku tidak mau ikut campur lagi urusan negara, kata Ciu Chiloh. Sekarang tolong kau jelaskan apa maksud yang ketiga itu? Yang ketiga, dia berharap Pek Lo Su kembali ke gedungnya, kata Su Hong. Perlahan-lahan Pek Tek menggunakan jari kakinya menggores ke Jubin. Tak lama tampak bekas goresan seperti bekas digores dengan golok. Ini tanda bahwa aku sudah memutuskan hubunganku dengan siang ya, kata Pek Tek tegas. Sudah jangan banyak bicara lagi, kita ambil jalan masing-masing. Su Hong terkejut bukan kepalang. Menyaksikan betapa tinggi tenaga dalam Pek Tek membuat dia jadi kecil hati. Su Hong memang agak pengecut, dia lebih suka cari selamat. Maka itu dia langsung berkata lagi. Kalau kau tidak mau kembali, baiklah kalau begitu aku pamit, kata Su Hong. Tunggu bentak Kong San Po. Su Hong yang sudah akan pergi, terpaksa balik lagi. Ada apa katanya? Kau menyampaikan tiga masalah, kalau begitu aku juga boleh mengajukan satu hal padamu, kata Kong San Po. Apa yang hendak kau katakan, Kong San Siow Hiap, kata Su Hong dengan hati berdebar-debar. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Kong San Po yang tubuhnya langsung melayang dan berdiri di depan pintu menghadang kedua anak buah Yan Hao alias Wan Yin Hao. Tok Koh Heng tidak menyangka anak muda itu akan menghadangnya. Kau mau apa saudara Kong San, kata Tok Koh Heng sambil mendorongkan tangannya ke arah Kong San Po. Gerakan ini memang sangat diharapkan oleh Kong San Po, secepat kilat tangan Kong San Po bergerak, lalu mencengkram pergelangan tangan Tok Koh Heng. Sedangkan tangan yang lain menyambar ke arah si Bun Siu Se. Jangan kasar begitu, bicara baik-baik, Kong San Siow Hiap, kata Su Hong yang kaget bukan kepalang. Jangan takut, mereka tidak akan kubunuh, kata Kong San Po. Kalian pencuri payungku, sekarang aku tangkap pencurinya. Saat Tok Koh Heng berontak, Kong San Po memperkeras cekalan tangannya pada tangan Tok Koh Heng, hingga dia berkeringat dingin menahan sakit. Sambil meringis Tok Koh Heng berkata terbata-bata. Kong San Siow Hiap, Pa, payung musuh titik sudah kuserahkan pada majikanku. Kau minta saja padanya, kata Tok Koh Heng. Su Hong memohon pada Ciu Ciloh agar muridnya mengampuni Tok Koh Heng dan si Bun Siu Se. Terpaksa Ciu Ciloh berkata pada muridnya. San Po, ampuni mereka karena mereka hanya orang suruhan, kata Ciu Ciloh. Masih dalam kegusaran Kong San Po mendorong kedua lawannya keluar. Heran, seharusnya pejabat menangkap maling, sekarang sebaliknya pejabat melindungi pencuri kata Kong San Po. Baik, sekarang kuampuni kalian karena perintah suhuku. Kelak aku masih akan mengadakan perhitungan dengan majikanmu. Ucapanmu tepat, tapi dengan demikian kau jadi lawan hantu Yew, aku harap kelak kau waspadat terhadapnya kata Pektek. Mereka orang-orang jahat, pantas kemakin mereka. Aku tidak takut pada hantu Yew. Sayang aku harus segera kembali ke Kim Ki Leng. Tapi kepergian mereka akan makan waktu dua jam, mereka baru bisa sampai di Siang Hu. Maka itu aku punya kesempatan untuk menemui Bun Tai Hiap tanpa gangguan mereka kata Kong San Po. Baik, kau dan Pek Lo Cian Po pergi temui Bun Tai Hiap, aku juga harus segera pergi dari sini, kata Ciu Cio. Mereka akhirnya berpisahan. Pektek dan Kong San Po ke tempat Bun Tai Hiap, sedang Ciu Cio pergi ke tempat lain. Letak Tianti Oksan berada di tepi Siou, pelaga yang sangat termasyur. Tempat tinggal Bun Yat Hoan sekitar 50 li dari kota Heng Ciu atau Lim An. Sejak pagi mereka berangkat dan hampir senja baru sampai di tempat Bun Yat Hoan. Begitu mereka sampai di depan rumah yang dituju, Kong San Po dan Pek Teg kaget. Dari dalam rumah Bun Yat Hoan terdengar suara berisik. Rupanya ada orang sedang bertengkar. Ketika mereka menyelinap ke dalam, terlihat anak buah Bun Yat Hoan sedang bertengkar dengan orang-orang asing yang tidak dikenal oleh Kong San Po maupun Pek Teg. Sikap mereka jelas angkuh dan garang. Salah seorang yang bertengkar adalah anak buah Bun Yat Hoan dengan orang asing itu. Dari jarak cukup jauh Kong San Po mengenali anak buah Bun Yat Hoan. Dia adalah Cainet Hoan, bekas anak buah Nona Hon Pue Eng. Sedang orang asing yang bertengkar dengan Cainet Hoan pun seperti dikenali oleh Kong Su Po, tapi dia lupa di mana pernah bertemu. Maka itu Kong San Po mencoba mengingat-ingat. Akhirnya Kong San Po ingat bahwa orang itu orang yang dialiat di Siang Hu saat dia baru datang atas undangan Hon Hyesan. Rupanya mereka mendatangi tempat Bun Yat Hoan, tapi yang H.O. datang atau tidak, dia belum tahu. Hektometer. Kau ini siapa? Beraninya kau menegurku kata orang itu dengan garang. Sudah wajar seekor anjing lebih galak dari majikannya, kata Cainet Hoan. Orang lain takut pada Hang Tue Yew, aku tidak. Kurang ajar kata orang itu. Kedua tangannya menjulur akan mencengkram bahu Cainet Hoan. Melihat serangan datang Cainet Hoan merunduk menghindari serangan lawan, lalu dia balas menyerang. Dia berhasil mencengkram tangan lawan. Ternyata kekuatan keduanya seimbang, saat tangan mereka bentrok keduanya tergetar. Diam-diam Kong San Po melangkah, dia gunakan tenaga dalam saat menginjak lantai hingga berbekas. Ketika sudah dekat Kong San Po meneriaki Cainet Hoan. Cento Asiok, aku kenal mereka ini kata Kong San Po. Kedatangan Kong San Po membuat orang-orang itu terperanjat. Mereka melompat ke samping. Siapa yang mengizinkan mereka masuk kemari kata Kong San Po. Mereka datang bersama Han Hyesan yang mengatakan ingin bertemu dengan Bun Tai Hiap, kata Cainet Hoan. Tapi kau lihat sebagian orang-orang ini bukan orang Han? Maka kuhalangi mereka masuk. Sekarang di mana Han Hyesan berada kata Kong San Po. Mereka ada di dalam, kata Cainet Hoan. Karena Hyesan putra perdana menteri, Bun Tai Hiap mengizinkan mereka masuk. Cento Asiok, mereka ini anak buah Wan Yen Tiang Chie, panglima besar bangsa Kim. Selain orang Kim di antara mereka pun ada penjilat bangsa, mereka orang Han kata Kong San Po. Jadi begitu. Mana boleh tempat kami dikotori oleh bangsa asing kata Cainet Hoan Gusar bukan main. Menyaksikan keadaan semakin tegang Pek Tek menengahi mereka. Sabar, temui Bun Yat Hoan dulu, kata Pek Tek. Dia sadar orang-orang itu lihai semua. Jika Cainet Hoan bertarung dengan mereka, belum tentu Cainet Hoan akan menang. Maka posisi yang bakal merugikan itu perlu dicegah oleh Pek Tek. Kong San Po dan Pek Tek masuk ke ruang tengah. Di sana mereka lihat Han Hyesan dan Wan Yen Hao, ditemani Hua Shio berwajah merah dan seorang lelaki kurus berwajah pucat. Sekali lihat Pek Tek tahu, mereka orang-orang berilmu tinggi. Kedatangan mereka kemari pasti bukan bermaksud baik, pikir Pek Tek. Memang tak lama terdengar kata-kata Han Hyesan. Ayahku sangat kagum pada Bun Tai Hiap yang jadi. Beng Cu di sini, itu sebabnya ayahku bilang seharusnya dia. Yang datang sendiri menemui Anda di sini. Sayang ayah. Terlalu sibuk hingga dia mengutusku kemari untuk memberi hormat kata Han Hyesan. Jangan sungkan, aku tidak berani menerima penghormatan dari ayahmu, siapa yang datang bersamamu ini kata Bun Yat Hoan. Dia yang kongcu teman baikku, kata Han Hyesan. Sedangkan Bu Bong Tai Su ini sahabat ayahku. Han Hyesan memperkenalkan sahabat-sahabatnya satu persatu pada Bun Yat Hoan. Sesudah diperkenalkan oleh Han Hyesan tanpa basa-basi lagi Bu Bong Tai Su langsung bicara. Aku datang untuk belajar kenal dengan kepandaian Bun Tai Hiap yang terkenal itu kata Bu Bong Tai Su. Harap Anda mau memberi muka pada Pin Cheng. Jika kita bertukar pengalaman di dunia persilatan, rasanya itu wajar saja, kata Cian Ji Sian Seng. Mendengar tantangan tamu-tamunya Bun Yat Hoan segera berpikir. Jika kunjungan mereka atas perintah Han Tzu Ye U, sungguh tak pantas rasanya jika baru bertemu sudah menantang bertarung pikir Bun Yat Hoan. Melihat Bun Yat Hoan agak ragu, Kong San Po yang tidak tahan mendengar ucapan si Hwe E Sio langsung maju ke depan. Melihat Kong San Po tiba-tiba muncul, Han Hyesan sedikit terperanjat. Sambil tertawa Han Hyesan menyambut. Oh, kiranya Kong San Siaw Hiap juga ada di sini kata Han Hyesan. Kata-kata Han Hyesan tidak dihiraukan oleh Kong San Po, dia langsung memberi hormat pada Bun Tai Hiap. Harap Bun Tai Hiap maklum, mungkin penjelasan Han Hyesan kurang jelas, maka itu baik aku yang mengulang penjelasannya, kata Kong San Po. Jadi kau kenal dengan mereka kata Bun Tai Hiap. Untuk dua orang itu aku tidak kenal, tapi Yan Kong Chu. Hampir setiap hari berkelahi denganku. Dia sebenarnya Si Wan Yen kata Kong San Po. Oh, jadi Kong Chu ini Si Wan Yen marga kerajaan Kim, kau bangsa Kim atau Han kata Bun Yat Hoan. Untuk apa bicara soal kebangsaan kata Wan Yen Hau? Hektometer. Kau menutupi identitasmu, baik ku katakan terus terang untukmu, kata Kong San Po. Bun Tai Hiap, dia putra Wan Yen Tiang Chie, paman Raja Kim. Dia diutus ke Kang Lem sebagai pangeran bangsa Kim, dia seorang utusan rahasia. Kalau begitu aku bersikap kurang hormat kepadanya, E.J. Bun Yat Hoan. Dua yang lainnya, biar aku yang memberi penjelasan, Pek Tek ikut bicara. Dia tunjuk Hwe Esho berwajah merah itu. Bu Beng Tai Su kakak seperguruan Wan Yen Tiang Chie, dia baru turun gunung dan dia diangkat jadi haksu di kerajaan Kim, kata Pek Tek. Dia masih punya kakak seperguruan yang ilmu silatnya juga lihai. Kau punya keterangan yang lengkap tentang diriku, kata Bu Beng Tai Su dengan tenang. Sedang Cian Jai Seng atau Cian Tiang Chun asal usulnya luar biasa, dia mantan pengawal Istana Kerajaan Kim, kata Pek Tek. Dia jarang turun ke kalangan Kang O. Hanya, aku beruntung bertemu di Adi Cheng Chiu sepuluh tahun yang lalu dia pernah bertarung dengannya. Rupanya Anda masih ingat pertemuan kita sepuluh tahun yang lalu, kata Cian Tiang Chun. Dulu kita bertarung, namun tak diketahui siapa yang kalah dan menang. Baik sekarang aku mohon petunjuk darimu. Sesudah sekian lama saling memperkenalkan, Han Hyesan yang cerdik melihat sikap Bun Yatloan yang tidak jerih, malah menantang dia jadi ngeri juga. Memang Bu Beng Tai Su yakin bisa mengalahkan Bun Yatloan, tapi jika gagal aku juga bisa mendapat kesulitan, pikir Han Hyesan yang hatinya kebat-kebit juga. Kemudian Han Hyesan yang licik lalu berkata, antara kerajaan Kim dan Song sekarang telah terjalin hubungan baik, jika tidak percaya Bun Tai Hiap tanya saja Kong San Siow Hiap, kata Han Hyesan. Tidak perlu. Jika tak ada hubungan, bagaimana kau bisa mengantar mereka kemari kata Bun Yatloan. Perlu aku jelaskan, aku rakyat biasa yang buta politik. Jika Kim dan Song berserikat, itu urusan pemerintah. Jika kau ingin tahu pendirian rakyat Song, musuh adalah musuh. Mereka tamu-tamu ayahmu, tapi jelas mereka bukan sahabat kami. Mendengar jawaban itu tentu saja Han Hyesan jadi ngeri. Bun Yatloan, kata Bu Beng Tai Su. Sekarang apa maumu, katakan saja. Apa kau kira kami takut padamu? Apa mauku? Baik, jika kau ingin tahu kelihayanku, silakan aku terima tantanganmu, kata Bun Tai Hiap. Cianti Yang Cun tertawa. Aku dan Pek Klosu akan mengadakan perhitungan lama dengannya, kata Cianti Yang Cun dengan angkuh. Benar, aku juga harus mengadakan perhitungan dengan Wan Yen Kong Chu, kata Kong San Po yang tidak mau ketinggalan. Mendengar tantangan Kong San Po tentu saja Wan Yen Hao senang. Dia pikir karena pengaruh racun di tubuh Kong San Po belum seluruhnya punah, dia yakin akan memenangkan pertarungan. Baik, aku terima tantanganmu Kong San Xiao Hiap. Kita bertarung dalam tiga pasangan. Sesuai peraturan jika dua pasangan memperoleh kemenangan, maka dialah pemenangnya. Bagaimana kau setuju, kata Wan Yen Hao? Silakan saudara Pek, maju lebih dulu. Bun Yat Loan mengerti, Wan Yen Hao ingin maju yang pertama. Tapi sudah didahului oleh permintaan Bun Yat Loan pada Pek Tek. Baik, aku setuju bagaimana kehendakmu saja, kata Bun Yat Hoan. Pek Tek maju lebih dulu. Cian Tiang Chun, kau tamuku. Silakan kau dulu, kata Pek Tek. Wan Yen Hao kecewa. Semula dia yang ingin maju lebih dulu dengan perhitungan pengaruh obat di tubuh Kong San Po masih bekerja. Tapi sekarang Cian Tiang Chun yang maju lebih dulu. Mari, kata Cian Tiang Chun. Terimalah seranganku. Tiba-tiba tangannya menyerang Pek Tek karena dia anggap sekarang sudah tua hingga tenaganya berkurang. Dia yakin, jika tak bisa mengalahkan Pek Tek, paling tidak mereka seimbang. Tiga serangan Cian Tiang Chun berhasil ditangkis oleh Pek Tek. Pertarungan berlangsung seru, tapi Kong San Po agak mencemaskan keadaan Pek Tek yang sudah tua. Tadi saat diserang pun Pek Tek mundur, jika dihitung dia sudah tujuh kali mundur. Tapi anehnya tiba-tiba dia berdiri tegak. Setiap serangan lawan dia hadapi dengan berani. Sekarang Kong San Po jadi lega, dia yakin Pek Tek bisa mengatasi lawannya. Begitupun Bun Yat Loan yang kelihatan tenang tersenyum simpul. Celaka, dugaanku keliru semakin tua dia semakin lihai, pikir Cian Tiang Chun. Rupanya sulit aku mengalahkannya dalam waktu singkat. Karena hatinya bimbang serangan Cian Tiang Chun tidak sehebat tadi. Malah dia seolah tidak mengharapkan kemenangan seperti tadi, karena pikirnya seimbang pun sudah bagus. Pek Tek tau lawannya mulai jerih, dia gunakan Kim En, I Lu, serangan ini membuat Cian Tiang Chun kewalahan. Pertarungan berjalan cukup lama, sesudah lebih dari 30 jurus, Cian Tiang Chun hanya mampu bertahan karena tidak bisa menyerang lawannya lagi. Satu saat dengan terkejut Cian Tiang Chun melompat mundur. Baunya berdarah. Jelas dia tercengkram serangan Pek Tek yang lihai. Pek Losu kau hebat, aku kagum padamu kata Cian Tiang Chun. Kau juga hebat, tapi aku heran kenapa kau mau jadi budak bangsa Kim. Baik, aku tidak mengambil jiwamu, cukup sampai di sini saja kata Pek Tek. Sebenarnya jika pertarungan lebih lama lagi Pek Tek akan kewalahan karena tenaganya terkuras. Untung Cian Tiang Chun menyerah kalah. Menyaksikan kawannya kalah, bu bong tai sumaju. Hektometer. Masih ada dua partai lagi, belum tentu kami yang kalah kata bu bong tai suyakin sekali. Aku dengar kau. Ahli tai pit suseng, silakan kau maju. Baik, kata Bun Yatuan sambil tertawa. Sepuluh tahun alat tulisku ini, maksudnya pit, aku simpan saja. Untuk memenuhi permintaanmu, terpaksa kugunakan lagi. Bu bong membuka jubah merahnya. Senjataku hanya jubah ini, mohon kau berbelas kasihan padaku, kata bu bong tai su. Jika kau tidak berbelas kasihan, baiklah aku akan menyerah kalah saja. Baik, silakan kau maju kata Bun Yatuan. Awas kata bu bong yang langsung mengibaskan jubah merahnya ke arah Bun Yatuan. Bun Yatuan menghindari serangan itu dengan mengelak sedikit, sedangkan pitnya langsung menotok jalan darah ia giah hiat di iga lawan. Bu bong tai su menggeser kakinya, dia hindari serangan Bun Yatuan. Sesudah itu bu bong pun menyabetkan jubah merahnya dengan hebat. Bun Yatuan terkejut merasakan kehebatan kebutan lawannya ini. Sebagai jago Bun Yatuan bersikap tenang. Dia segera membalas dengan beberapa totokan ke arah lawan. Pitnya berkali-kali mengarah ke setiap jalan darah lawan. Tapi bu bong seorang jago yang lihai, dia mampu menangkis maupun menghindari totokan lawannya. Aha, ternyata pitmu yang dikatakan lihai, ternyata hanya begini saja, ej, bu bong. Tapi Bun Yatuan cuma tertawa. Sabar, kau akan menyaksikan kelihayannya nanti kata nun tai hiap. Saat bu bong diserang diagunakan jubah merahnya menutup tubuhnya. Saat itu seakan-akan bu bong berada di tengah warna merah jubahnya saja. Sedang pit Bun Yatuan tak mampu menerobos untuk melukainya. Sebagai jago silat Bun Yatuan tahu betapa lihainya bu bong tai su. Maka itu dia tidak berani sembarangan maju hingga terjebak akal musuhnya. Bun Yatuan mencari akal untuk merusak konsentrasi lawan, terutama mengalahkan tenaga dalamnya yang lihai. Tiba-tiba Bun Yatuan melakukan serangan kilat, dan ditangkis oleh bu bong menggunakan jubahnya dan jubah melembung seperti balon menahan serangan lawan. Saat itu terdengar suara senjata Bun Yatuan yang mengenai jubah merah. Sekalipun tak bisa merobek jubah itu, tapi meninggalkan sedikit bekas. Bu bong tai su tersenyum puas. Hektometer. Tak salah dugaanku, pitnya tak mampu melubangi jubahku pikir bu bong. Kelihatan bu bong girang sekali. Bu bong tak sadar kalau itu cuma tipuan Bun Yatuan yang membiarkan lawannya senang kalau jubahnya tidak tembus. Sebenarnya Bun Yatuan sedang menunggu saat yang tepat untuk mengalahkan seng lawan. Bu bong tai su yang kegirangan melancarkan serangan bertubi-tubi hingga Bun Yatuan harus terus mundur. Bu bong tai su yang bertambah girang, terus melancarkan serangannya. Tapi tiba-tiba terdengar bentakan Bun Yatuan. Berhasil kata Bun Yatuan. Memang di luar dugaan bu bong tai su, tiba-tiba pit bu Yatuan menerobos cepat bagaikan kilat, bahkan mampu melubangi jubah merah lawan. Kiranya berhasil teriak Kong San Po. Bu bong tai su melemparkan jubah merahnya dengan keras ke muka Bun Yatuan. Lemparan jubah ini dibarengi dengan sebuah totokan yang lihai. Bun Yatuan kaget. Untuk menghindari serangan itu hanya ada satu kera, dia lemparkan pitnya lalu dengan kedua tangannya dia hantam jubah merah lawan hingga jatuh. Bu bong tai su tertawa terbahak-bahak. Kau berhasil melubangi jubah merahku, dan aku juga berhasil menjatuhkan pitmu. Pertandingan ini kita anggap seri saja kata cubong. Sebenarnya ucapan bu bong hanya untuk menutupi rasa malunya saja, karena tadi dia sesumber bisa mengalahkan Bun Yatuan. Padahal dia pun sadar kalau dia telah kalah. Hektometer. Enak saja, kau memang tak tahu malu. Memang kau yang menjatuhkan pit bun tai hiap kata Kong San Po. Sudah. Sudah, jangan paksa dia supaya mengaku kalah kata Bun Yatuan sambil tertawa. Dia masih penasaran, biar dia maju lagi. Bu bong yang telah dikalahkan satu babak, lalu maju ingin menjajal yang kedua kalinya. Tapi Bun Yatuan melepaskan pit yang satunya, lalu dengan tangan kosong mereka akan bertarung. Oleh karena pernah dikalahkan, sekarang bu bong tidak berani memandang ringan lawannya. Tapi bu bong melakukan serangan gencar. Jurusnya pun aneh hingga Bun Yatuan tertarik menyaksikannya. Sebagai jago bergelar tiapit suseng, sastrawan bersenjata pit besi, sekalipun tanpa poan koan pit, Bun Yatuan tetap lihai totokannya. Pertarungan jadi semakin hebat, dan Bun Yatuan dengan tenang mempelajari serangan lawan. Dia tahu bu bong menggunakan jurus totokan yang ada di lukisan Hiat Tsu Tongjin. Rupanya dia mempelajari lukisan itu yang dipinjam dari Wan Yatuan yang Cie yang bukan aslinya. Tapi sekalipun bagus belum seistimewa aslinya. Saat itu Pektek dan Kong San Po sedang asyik menyaksikan pertarungan tingkat tinggi itu. Tapi tiba-tiba Pektek membisiki telinga Kong San Po. Apa tidak kau dengar? Rupanya pasukan musuh datang. Tak lama lagi tempat ini akan terkepung bisik Pektek. Pada saat keadaan mulai gawat, Kong San Po maju menantang. Wan Yen Hao, mari kita bertanding kata Kong San Po. Hektometer. Kau kira aku takut padamu. Kau sudah berkali-kali aku kalahkan kata Wan Yen Hao. Wan Yen Hao tak sadar kalau sekarang Kong San Po telah pulih dari keracunannya karena ditolong burunya. Sedang Kong San Po yang tidak sabar dan geram pada. Wan Yen Hao langsung menyerang dengan jurus andalannya Huiliong Chaitian, naga terbang ke langit. Wan Yen Hao merasakan serangan Kong San Po sangat dasyat hingga dia seolah terdorong pukulan dasyat dan dia kaget. Terpaksa dia menggunakan jurus istimewanya untuk menghadapi lawan hingga dia baru bisa mengatasi serangan itu. Kong San Po yang penasaran menyerang secara bergelombang, serangannya saling susul. Sekalipun Wan Yen Hao olihai ilmu totoknya, tapi diserang demikian gencar dia tidak berdaya. Dengan demikian Wan Yen Hao terdesak terus. Melihat kawannya dalam bahaya, Han Hyesan maju. Kong San Siow Hiap, aku juga ingin belajar kenal dengan ilmu silatmu kata Han Hyesan. Sebelum Han Hyesan maju, Pek Teg menghadang di depannya. Hektometer. Han Kong Cu apa kau tidak tahu peraturan kangungu kata Pek Teg. Jika tanganmu gatal, baik kau akan kulayani barang satu dua jurus. Melihat Pek Teg tentu saja Han Hyesan kaget. Mana aku berani melawanmu, Pek Losu. Aku maju karena khawatir Kong San Siow Hiap menyusahkan tamu ayahku, kata Han Hyesan. Karena memandang ayahmu, maka aku tidak ingin menyusahkan kau. Tapi jika aku disuruh mengalah pada pangeran asing itu, aku tidak bisa kata Pek Teg tegas. Kelihatan Han Hyesan jadi serba salah. Saat itu di luar rumah terdengar suara pertempuran. Sorak-sorak pun terdengar jelas. Ternyata itu para jurid dari gedung Perdana Menteri yang dipimpin oleh Su Hong. Mereka mendapat hadangan dari orang-orang Bun Yat Hoan. Di tengah kalangan tiba-tiba Kong San Po mengeluarkan bentakan keras, dibarengi dengan serangan hebat ke kepala Wan Yen Ha O. Wan Yen Ha O yang kaget segera menjatuhkan diri hendak bergulingan untuk menyelamatkan diri dari serangan maut Kong San Po. Tetapi cengkraman Kong San Po membayanginya. Jangan lukai dia teriak Pek Teg. Kong San Po berhasil mencengkram tengkuk Wan Yen Ha O. Baik, Pek Klosu kata Kong San Po. Saat itu Su Hong dan anak buahnya sudah masuk ke dalam rumah Bun Yat Hoan. Melihat Wan Yen Ha O berada dalam cengkraman musuh, Su Hong menghentikan langkahnya. Mereka bengong keheranan. Jika ada masalah mari kita bicarakan kata Han Hiye San. Sesudah mendengar majikan mudanya bicara, Su Hong pun ikut bicara. Ya, kalian pun sudah terkepung. Di luar para pemanah telah siap. Kalian tidak bisa lolos kata Su Hong. Baik, kami tidak berharap akan selamat. Tetap sebelum aku mati, Wan Yen Ha O. Aku bunuh lebih dulu kata Kong San Po. Kau keluar, hentikan pertempuran kata Han Hiye San pada Su Hong. Su Hong bergegas keluar. Sekarang apa yang hendak kau lakukan, Han Hiye San kata Kong San Po. Menurut pepatah kuno, berdamai lebih baik daripada bertarung, kata Han Hiye San sambil tersenyum. Bagaimana pendapatmu? Baik, katakan apa maumu kata Kong San Po. Bebaskan dia, dan aku akan membawa pasukanku. Kembali kata Han Hiye San. Baiklah, sekalipun aku curiga maksud kedatangan kalian, khususnya apa yang akan kau lakukan terhadap Bun Tai Hiap? Katakan selanjutnya apa yang kau mau kata Kong San Po. Selanjutnya aku tidak tahu, terserah ayahku saja kata Han Hiye San. Kabulkan saja permintaannya. Jika Hantu Ye Ui ingin menghadapiku, silakan saja jika mampu kata Bun Yat Hoan. Bun Yat Hoan berkata-kata sambil terus menyerang Bu Bong Tai Su, hingga lawannya hampir kehabisan nafas. Sekarang pertarungan di luar sudah dihentikan, kini tinggal Bun Yat Hoan dan Bu Bong yang masih bertarung hebat. Harap hentikan perkelahianmu, Bu Bong Tai Su teriak Han Hiye San. Tapi Bu Bong seolah tidak mendengarnya dia masih bertarung. Rupanya pertarungan jago tingkat tinggi tidak mudah dihentikan begitu saja. Melihat lawan sudah kepayahan, akhirnya Bun Yat Hoan mengalah. Dia mundur perlahan-lahan, sedang Bu Bong Tai Su tampak kepayahan. Akhirnya dengan wajah lesu Bu Bong Tai Su mengeluh. Mari kita pulang saja kata Bu Bong. Saat mereka akan pergi, Kong San Po membentak. Tunggu kata Kong San Po. Tangan Kong San Po masih mencengkram bahuan Yen Ho dengan keras. Kau mau apalagi kata Han Hiye San. Bukankah kita sudah setuju berdamai? Benar, aku tak ingkar janji. Tapi kembalikan payungku, jika kau kembalikan baru dia aku lepaskan kata Kong San Po. Tapi kau lihat sendiri, payung itu tidak kami bawa, kata Wan Yen Ho. Masa bodoh, selama payungku belum kembali kau tetap di sini kata Kong San Po tegas. Baik Wan Yen Ho maupun Han Hiye San jadi bingung. Baik, akan ku usahakan, kata Han Hiye San Yang. Langsung minta izin keluar. Saat Han Hiye San masuk dia datang bersama si Bun Chuse. Di tangan si Bun Chuse terdapat payung milik Kong San Po. Sesudah dikalahkan di penginapan, si Bun pulang. Setelah sampai Su Hang bersama anak buahnya berangkat ke tempat Bun Yat Hoan. Sambil membawa payung si Bun Chuse menyusul dan di akhirah mereka memperoleh kemenangan. Tak diduga justru Wan Yen Ho berada di tangan Kong San Po. Itu payungmu, sekarang bagaimana? Apakah kau mau membebaskan aku kata Wan Yen Ho. Sesudah menerima payung itu Kong San Po berniat melepaskan sandranya. Tapi tiba-tiba Pektek berseru. Tunggu dulu kata Pektek. Mendengar ucapan Pektek, Han Hiye San kaget. Kau mau apa lagi, Pek Klosu kata Han Hiye San. Terus terang aku tidak percaya pada kalian, maka itu kami minta diantar oleh Wan Yen Ho. Jika kalian tidak percaya kalian boleh ikuti kami kata Pektek. Jika kalian tidak percaya pada kami, kami juga begitu kata Wan Yen Ho. Bun Yen Hoan gusar. Hektometer. Jangan kasamakan kami dengan bangsa Kim yang tak bisa dipercaya. Sesampai di kaki gunung, kau pasti kami bebaskan kata Bun Yen Hoan. Kau jangan takut, Wan Yen Kong Chu, kata-kata Bun Tai Hiyap dapat dipercaya kata Han Hiye San. Sesudah itu Bun Yen Hoan dan kawan-kawannya turun gunung dengan diantar oleh Han Hiye San, sedang Wan Yen Ho tetap di sandera. Sampai di bawah Bun Tai Hiyap memerintahkan agar Wan Yen Ho dibebaskan. Katakan pada ayahmu, tentara rakyat tak bisa dimusnahkan. Kami akan tetap berjuang melawan musuh dan tidak memusuhi ayahmu. Tetapi jika kami terlalu didesak, kami pun tak segan-segan untuk bertindak kata Bun Yen Hoan. Han Hiye San hanya mengiakan tanpa banyak bicara, lalu Han Hiye San dan Wan Yen Ho segera meninggalkan mereka. Sesudah kedua orang itu pergi Bun Yen Hoan mengatakan bahwa dia akan melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan seperjuangannya. Bun Yen Hoan meminta agar perubahan politik pemerintah disampaikan pada Hang Lai Moli. Maka itu dia tidak bisa ke Kim Ki Leng. Harap kau berhati-hati, musuhmu semakin banyak, kata Pektek pada Kong San Po. Baik, kata Kong San Po. Mulutnya berkata begitu tapi hatinya malah berharap bisa bertemu lagi dengan pangeran Kim itu dan dia akan menghajarnya karena pembalasannya tadi, dia rasakan belum cukup, karena sakit hatinya dipermainkan oleh pangeran itu. Maka berangkatlah Kong San Po. Sesudah menyeberangi sungai Tiang Keng dia berjalan menuju ke utara. Di sepanjang jalan dia tidak mengalami sesuatu dan aman-aman saja. Terima kasih telah menonton!